Ketika teman-teman join di upsell adalah satu challenge-nya tadi ya ketika kita bersosial commerce di 2022 dengan market behavior yang sekarang bisa dibilang mungkin mayoritas kalau yang dewat social commerce maunya COD ya Untuk beberapa segmen market Nah itu capital teman-teman itu bisa fokusnya lebih ke marketing aja ya Biaya marketing karena untuk stok barang itu nanti sudah tim upsell yang jadi middleman untuk teman-teman berkomunikasi dengan vendor ya Oke itu sih salah satu ya salah satu ya salah satu yang benefit yang bisa teman-teman dapat gitu Nah yang kedua challenge-nya kemarin itu adalah tentang teknis ya teknis iklan di social commerce sekarang yang semakin banyak tantangan juga ya Terutama kalau dari Facebook dan Instagram itu soal akun aja Buat teman-teman yang mungkin yang saat ini belum ya belum bersosial commerce Yang bahkan mungkin saat ini belum punya ad account atau udah punya ad account tapi dengan kondisi restricted itu nanti itu jadi salah satu challenge kan ya Nah kalau dari upsell ID kira-kira solusinya ada nggak buat problem-problem kayak gitu Oke jadi kalau untuk masalah teknikal di iklan Sebenarnya kita ada beberapa solusi ya Jadi selain kita ada academy juga kan nanti di situ kita ajarin juga traffic search yang lain ya nggak hanya di Facebook dan Instagram mungkin ada TikTok ada juga apa namanya Google Banyak lah dan untuk Facebook pun karena masih jadi prima donna ya dibilang masih prima donna nah mungkin nanti akan ada sharing-sharing sih kayak gimana sih menjalankan iklan yang setidaknya masih bisa jalan lah gitu di Facebook itu Manajemen account lah ya Manajemen account Manajemen account Manajemen account terus manajemen kolbu juga mungkin ya Ya udah sabar Terus juga pasti ya otomatis manajemen keuangan juga ya Betul manajemen keuangannya Karena banyak juga teman-teman pelaku COD yang akhirnya kena prank market ya bisa dibilang ya Iya karena kalau apa ya kalau dari pengalaman anak-anak soskom ini tuh dia nggak ngerti plotting loss Jok Oh Iya kalau pemain trading pasti ngerti tuh plotting loss jadi di iklan tuh murah CPRnya murah CPRnya murah di gas Iklannya bagus ya Iklannya bagus di gas Nggak taunya rate to rate-nya gede Oke Sedangkan kan rate to rate itu terjadi belakangan Belakangan betul Kalau di depan pendaftaran upsell ya Betul sekali Anda Jadi ketika di akhir bulan tuh misalkan kok barang luar banyak Uangnya nggak ada gitu Murah uangnya nggak ada gitu Oke Dan akhirnya jadi puasa dulu tuh nggak ngiklan Nggak iklan nggak ada pengiriman Sedangkan kan pegawai harus tetap jalan tuh dibayar Pegawainya nggak duduk aja ya Nggak juga Jok Tetap digaji Jok Tetap digaji Kayak kan ya apa dramanya COD itu seperti itu Salah satunya itu ya Salah satunya itu kayak misalkan ke bablasan ngegaji Akhirnya libur dulu Misalkan sebulan atau dua bulan Karena nggak ada suntikan dana Padahal pegawai harus tetap dibayar ibaratnya Nah si upsell ini Salah satu upaya untuk membantu teman-teman lah Toh jadi teman-teman nanti nggak perlu bayar CS Nggak perlu bayar CS Nggak perlu Nggak perlu bayar tim gudang Oke Nggak perlu bayar shipping Nggak perlu bayar shipping Kok bisa Ya karena ada di membership Gitu sih ceritanya Oke oke Jadi yang menarik tadi sih Apa itu Ahadi tolong share link di FB pribadi Sudah Frasad Sudah Sudah aku share Saya udah kan A Sebentar aku share ulang Bentar ya Tadi ada kode dari tangga Ya itu tadi ya Untuk challenge-nya Di social commerce Satu tadi kita tahu sama tahu Cash flow Untuk yang COD ya Untuk yang COD Yang kedua Itu tadi teknis iklan Salah satunya Kalau untuk di Facebook sama Instagram itu Akun Ad account-nya pun yang sekarang tuh Kasihnya waktu itu Saya sampai lihat loh teman-teman Sampai lihat Seminar Yang ngebahas Iklan Eh Agar iklan anda lolos Review Oh gitu Iya sampai ada seminarnya itu Mengajarkan Biar iklannya lolos gitu Artinya kan udah sampai Jadi bahasan Maksudnya kayak udah tahu sama tahu ya Kalau iklan di Facebook itu Salah satu challenge-nya adalah Policy yang mungkin ketat Atau menurut gue random sih Ya jadi Policy-nya lebih ke random Sedikit Bukan ketat Sedikit ngomprol ya Jadi karena mungkin Banyaknya advertiser nih Makin banyak kan Makin meningkat Makin meningkat Akhirnya manual review Dan lain sebagainya itu Udah ilang tuh Jadi semuanya di Facebook itu Serba By system ya By system gitu Nah sedangkan Mungkin codingannya ini Enggak sempurna ya kali ya Karena buatan manusia Nah itu Jadi kayak ada hal-hal kecil Ngetrigger hal-hal besar ibaratnya Kayak ngelakuin hal sedikit Dianggapnya Unusual activity Akunnya mati Dan sebagainya Kayak gitu sih Dan banyak juga Salah satu challenge-nya itu tadi ya Karena mau bagaimanapun juga Harus jalan Traffic Bahkan ya Sekarang Akun itu jadi berharga banget ya Akun berharga banget Harganya mahal Harganya mahal Jadi nanti Misalnya lo diajarin juga ya Cara maintenance akunnya Di upsell Akademi upsell Salah satunya juga nanti Diajarin manajemen account Gimana caranya Punya akun Banyak Tapi Ya itu Banyak tuh dalam arti ini ya Buat backup ya Karena kita gak bisa Bergantungan ke satu gitu Yang satu tuh cukup Tuhan aja gitu ya Subhanallah Jadi Ad account Yang kedua tadi ya Terkait misalnya Gimana nih Kang Saya udah join Mau promosiin Tapi Facebook saya Restrik Belum ada Nah itu tadi Solusinya kedua adalah Di upsell juga Insya Allah Nanti diajarin juga Untuk memanfaatkan Traffic source Selain Facebook dan Instagram Dimana Kalau sekarang Yang lagi booming Kemarin juga dibahas hari Kamis Ada TikTok ya TikTok ads Dan TikTok ads sama Google ya Google ads Mungkin nanti tahapannya Lebih ke TikTok dulu Karena kalau Google Kemarin juga Based on sharingnya Om Aziz Lumayan Lumayan ya Butuh buat satu produk aja Itu kemarin katanya Buat testing Buat sampai bener-bener Ketemu ini bahwa Oke ini layak digas Itu at least 1-2 juta ya 2 juta Itu satu produk Nah bayangkan Kalau teman-teman Harus split test Iklan produk Udah iya Nyiapin budget Buat ads nya Nyiapin juga budget Buat Stoknya Stoknya Betul Kayak gitu Jadi Insya Allah Lumayan membantu sih ya Bukan lumayan Membantu banget ya Sangat membantu lah Buat teman-teman yang mau Terjun ke social commerce Atau Teman-teman yang saat ini Sudah jalan Social commerce nya Tapi butuh Insight Produk-produk lain Yang tidak sejalan Contohnya gue nih Gue running product fashion nih Sekarang Tapi Kadang-kadang kan ada kayak Ini kayaknya Gue kan Jualan design ya Kadang-kadang ada Ada ininya nih ya Ada Ada aduh Gue mau dijual design apa lagi Gitu Bingung ada stack nya Mungkin bisa jadi second option Buat Wah ini ada produk yang gue tinggal iklanin Gitu Ya betul Kayak gitu Yang kedua Tadi Tadi ya traffic udah Nah Apalagi sih ya Kemarin challenge nya tuh Cash flow Ah tadi CS Itu gimana ceritanya Kalau member gak harus BRCS Jadi Kan salah satu Kendala di Sposcom itu Salah satunya ya Back end ya Mau gak mau kita harus Nyadiah NCS Nah nyadiah NCS Dan harus ada tempat Harus ada perangkat Harus ada gaji bulanan lah Ibaratnya Belum lagi mungkin SOP Cara nge-handle Nge-closing-in Orderan Dan lain sebagainya Juga Terim kebentuk Terim kebentuk gitu Nah kalau di kita itu Nanti insya Allah Kalau metode Formnya itu Full form Buat teman-teman tuh Kita sediain Jadi di timnya kita tuh Ada Customer service Disediain buat teman-teman Jadi teman-teman Tinggal ngiklan aja Nah gitu Kalau misalkan memang Berniat untuk Ngiklannya pakai full form Cuman Dalam catatan Dengan catatan ya Dengan catatan Iklan full form ini Kondisinya Udah saling tau lah Biayanya lumayan mahal Oke Jadi untuk Strategi-strategi lain Ya mungkin bisa pakai Swotform Bisa langsung pakai WA Nah itu kita sekarang itu Kondisinya belum bisa menyediakan Yang mana tuh Yang Oh maksudnya CS ya CS nya Untuk membalas Dari prospek Atau lead Ya meng-crossingkan dari Swotform Dan WA itu Belum bisa menyediakan Karena mungkin Teknikannya terlalu ribet Oke Tapi nanti ke depannya Bakal ada Oke Tapi berarti Kalau untuk saat ini Di fase pre-launch Dan mungkin nanti launch Kita masih support CS Untuk teman-teman Yang pakai full form Full form betul Buat teman-teman yang Belum kebayang Apa itu full form Apa itu short form Apa itu Walau whatsapp Kebayang lah ya Kebayang lah tuh Jadi bedanya Kalau short form itu Jadi mungkin teman-teman Pernah belanja online Kalau short form itu Teman-teman hanya diminta Untuk mengisi nama Dan nomor whatsapp Ya Iya Nanti Akan di follow up Oleh Customer service Untuk di closing Tapi kalau full form Itu form order Yang diisi lebih lengkap Mulai dari nama Nomor whatsapp Nama Ibu kandung enggak ya Enggak Enggak Tanggal lahir enggak juga Woton Jadi lebih Standar online shop ya Nama Nomor whatsapp Kemudian Alamat Dan produknya apa Gitu ya Oke Gitu jadi Untuk yang full form tadi Untuk yang full form Itu CS nya itu Bisa teman-teman Pilih opsi Di handle oleh Tim CS dari upsell Iya betul Kalau yang untuk short form Maupun whatsapp Bisa pakai saya sendiri CS sendiri Atau teman-teman Kalau yang belum punya CS Ya handle sendiri Enggak apa-apa Betul Karena semua itu Lebih baik teman-teman Mulai dari Diri sendiri dulu Karena nanti Kenapa Karena ketika nanti Hire CS Teman-teman bisa Benchmarknya itu Dengan performa Teman-teman ketika men-CS Gitu Gua-gua dulu waktu Balesin sendiri Segini Closing rate nya sekian Kok pas pakai CS Malah ngedrop Malah ngedrop Kurang lebih gitu ya Nah Terus Challenge selanjut Eh Terkait tadi Ngomongin soal Full form Sama Apa tadi Short form Itu Ada fitur yang kira-kira Bakalan ngebantu Untuk closing Gak sih ya Kalau dari upsell Ada Jadi Di pengalaman pribadi saya Ketika main Soscom Itu kan Kalau full form Teman-teman kan bisa pakai Management order form Yang ada lah Di luar gitu Ya Tentu party Nah Cuman kan CS nya juga Gak harus jago-jago amat Ibaratnya ya Kalau full form ya Kalau full form Nah kalau short form ini Tantangannya adalah Yang pertama itu Gimana Pass response CS itu Pass response Nah untuk pass response ini Kita ada yang namanya Auto replay Jadi Nanti teman-teman bisa setting nih Based on keyword Misalkan Kalau ada kata apa Si CS itu bisa otomatis replay Nah itu satu Kemudian Yang bikin ribet lagi nih Si CS ini kan Kalau misalkan nge-csin Terus terjadi closing Dia harus input data tuh Biasanya kan Kalau Yang manual Masukin ke google sheet Autorannya gitu Atau enggak Dia lempar ke admin Atau ada dulu Dulu gue pernah punya CS itu ditulis dulu Nah ada yang kayak gitu Sabak Yang batu itu Dipahat Hantu Ntar pas dia udah Agak santai Baru di input ke google sheet gitu Jadi lumayan repot Lumayan repot Nah Kalau di upsell gimana Di upsell tuh Kita ada tool CRM Kalau CRM ini tuh Sangat membantu sekali Untuk yang teman-teman Yang memang Fokusnya di CS ya Meng-closingkan secara CS gitu Ibaratnya Jadi selain ada Ada auto replay Ada auto notifikasi Kemudian Dia tuh udah terintegrasi Sama order management Jadi nanti tuh Kalau Oh udah all in one lah Udah all in one gitu Jadi ada juga tagging Buat nandain Apa namanya Lidlid yang masuk Misalkan Ini harus di follow up Dengan cara A Misalkan ini Tanya lagi besok Dan semua itu bisa ditandain gitu Ibaratnya Nah kemudian Yang enaknya Yang enaknya itu sih Semuanya di satu tempat Jadi gak pisah-pisah gitu Oke Oke jadi Kesimpulannya Fitur-fitur yang selama ini Gue dapetinnya terpisah Ya kayak tadi ya Gue kalau saat ini Untuk Whatsappnya Yang bisa Banyak admin Gue pakai Aplikasi lain Untuk Notive ordernya Gue pakai aplikasi lain juga Bayar bulanan juga Nah ini udah jadi satu ya Jadi satu Itu ada Bayar lagi gak sih? Jadi kalau Di kita itu kan Membership ada dua sebenarnya Ini jadi spill juga ya Sebenarnya masalah membership ya Jadi ada bedanya nih Ada yang basic Ada yang pro Nah yang basic itu Teman-teman Punya jatah satu nomor CS Satu CS aja ya Jadi kalau Mau lebih dari satu Tapi basic itu ibaratnya Ya bisa nambah sebenarnya Cuman mungkin ada biaya tambahan Kalau misalkan yang pro Itu dikasihnya Tiga Tiga CS Itu untuk spill Buat membershipnya ya Membershipnya ya Slotnya Itu nanti ada yang Paket basic ya Ada yang paket pro Yang paket basic itu Ayamnya Apa? Satu Satu juga Kita-kita juga Satu lagi paket pro ya Salah satu bedanya Tadi adalah Di nomor Whatsapp CSnya Ya sama kalau yang basic Mungkin aja lebih jutek Oh iya Betul Oh iya bisa Bisa-bisa gitu Jadi pokoknya Mendingan daftar yang pro aja Oke Kemudian tadi soal challenge untuk cashflow sudah Kemudian kedua Tadi teknis iklan juga sudah Mulai dari akun Sampai teknis beriklannya sendiri Yang ketiga tadi Kemudahan ya Fitur-fitur yang mudah Terus yang keempat ya Produk Produk yang biasanya Buat teman-teman yang baru mulai Atau bahkan yang udah mulai pun Kadang suka Ada fase-fase nih Gue bahas yang udah mulai dulu ya Yang udah mulai itu Kadang ada fase-fase Anjir gue kok gak Dapet-dapet sih Produk yang Bisa digas gitu Nah itu Enaknya kalau dia At least join up Masalah pak Oke jadi Yang pertama Kita itu Tim kita gitu ya Insya Allah akan Selalu keliling lah Nyari-nyari Apa namanya Pandor produk Untuk membantu teman-teman juga Nah untuk masalah Produk ini bisa digas apa enggak Itu nanti Tugasnya kita rame-rame Ibaratnya kita akan ulik Bareng-bareng Nanti Saya bantu Split test-split test Bantu bikin Metode-metode iklan Ya buat di-share ke teman-teman aja sih Oke Oh berarti Setidaknya berarti Bisa dibilang Teman-teman agak sedikit Menghemat Untuk biaya riset awal Ya gitu Dari produk Ya jadi tugasnya kita tuh Cuma sebatas riset aja gitu Riset ya Jadi riset Hasil risetnya akan kita buka Secara transparansi ke member ya Ya jadi nanti Bisa dibilang Ada jadwal rutin mingguan lah Mingguan ya Untuk webinar Insya Allah mingguan berarti nanti ada Webinar ya Untuk bahas Kira-kira ada enggak potensi produk Yang bisa di-campaignin sama teman-teman gitu ya Siap Tapi balik lagi gini sih Kadang kan gini ya ya Kalau campaign Produk Itu kadang kan rejeki-rejekian juga ya Rejeki-rejekian betul Artinya Artinya gini teman-teman Nanti di upsell itu Bakalan ada produk yang tidak sedikit lah ya Opsi produknya baik dari Nice fashion Nice kecantikan Ketampanan Kemudian ada Parfum juga ada ya Parfum ada Parfum Itu Teman-teman itu karena nanti Sudah enggak perlu mikirin stock product ya Stock product otomatis dari sisi budgetingnya Juga tidak perlu keluar untuk Nyetok product Itu Untuk split test produknya Justru lebih enak ya Lebih enak betul Karena lebih bisa Ya udah langsung aja Capitalnya itu dipakai untuk split test gitu Karena Case-nya kan seperti ini Ketika misalnya nih nih Dari tim internal upsell Sudah testing product Hasil risetnya mengatakan good gitu CPR bagus CTRnya bagus CPC murah Closing rate bagus Ketika ditiru plek-plekkan sama teman-teman Bisa jadi beda hasilnya Belum tentu ya Belum tentu Bisa jadi lebih bagus Bisa jadi lebih bagus Atau bisa jadi tidak sebagus Yang kami sampaikan Yang pasti Data yang disampaikan oleh upsell itu Benar-benar data dari dashboardnya upsell Betul ya Kalau anak IM itu kan running by data ya Kebanyakannya Betul Gue udah Gue bisa pilih campaign ini Karena hasil riset dari upsell Seperti ini kayak gitu Atau bisa teman-teman men-challenge diri sendiri Wah ini di upsell Belum optimal nih Oh iya kadang gitu Kayaknya dia belum Kayaknya dia belum pake angle marketing ini Nah teman-teman bisa Bisa explore sendiri juga Jadi Kita tidak membatasi Karena gini Yang winning di upsell Belum tentu winning di sampean Betul Mungkin tergantung Mungkin kalau yang pro Kemungkinan sama-sama Satu banding satu Lebih besar gak sih? Gak juga ya Sama aja Sama aja ya Atau kemungkinan Yang belum Kasannya nih Hasil data riset dari upsell Mungkin disitu buruk gitu Tapi kalau dari sisi teman-teman Yang melihat potensi peluang market Kemungkinan dari member yang lain Belum ada yang mau terjun di produk itu kan Ya betul Nah itu teman-teman bisa coba Sedikit kreatifity-nya Segala macam Karena salah satu materi di akademi Adalah diajarkan juga ya Metode testing itu yang Yang best practice-nya berdasar pengalaman Ahadi itu gimana gitu ya Bikin konten juga diajarin Bikin konten Bikin gimmick marketingnya juga mungkin gak ya? Ya nantilah kita server-ser dikit-dikit Karena kalau untuk sekarang produknya itu harganya memang akan kita set ya Biar gak terjadi pukul-pukulan harga antar sesama member Kayak gitu ya Harganya udah dibikin sama Oke Terus Sampai sini dulu teman-teman Ada yang mau nanya gak? Boleh-boleh kalau yang mau nanya Kita minum dulu lah Ada yang nanya kumis gue Hantu Kupon apa ya? Kuponnya apa ya? Ini Umumin dulu aja Jo Jadi untuk teman-teman yang join wedding list dari kemarin-kemarin tuh Mungkin bisa dicek email Nah di email tuh kita Berarti kalau cek email tuh ke dokter gigi ya? Hantu email apa itu? Oh iya 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 Bisa cek emailnya ya Yang didaftarin ke wedding list Tadi udah dibelaskan Cek emailnya Kalau gak masuk inbox Diperiksa mungkin masuk spam Atau mungkin masuk folder yang lain Itu disitu nanti teman-teman dapat kupon Cuman balik lagi Terbatas ya Terbatas Kita cuman kasih 888 Sesuai tanggal hari ini Nah 88 Free Slot untuk yang basic Yang basic itu free Jadi teman-teman bisa nyobain sebulan Gak harus bayar sama sekali Sedangkan untuk yang pro Bisa nyobain dengan diskon 50% Oke yang pro Yang pro dapet diskon 50% 50% harga pre-sale Harga pre-sale ya Nah udah dapet harga pre-sale Diskon lagi gitu ibaratnya Oh iya 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 Jadi kalau teman-teman yang gak ikutan wedding list Ya gak dapet kupon Jadi silahkan join dengan harga pre-sale aja Iya Oke Oke terus Tadi yang free itu Itu 88 juga ya 88 juga 88 free 88 free Free untuk yang basic ya 88 diskon 50% Untuk yang pro Terus ntar kalau 88 free itu Gue digajikan tetep Tetep aman Aman guys Aman aman Sanya aja kok Ini ngasih-ngasih free Oh iya masalahnya ini teman-teman Buat yang mau join Silahkan join Harga yang tercantum di upsell.id itu Harga pre-sale Jadi kemungkinan ketika nanti kita launching tanggal 18 Itu harganya akan berubah Akan naik ya teman-teman Naik ya Jadi kalau mau ngamanin harga sekarang Ya emang gak silahkan gitu Apalagi kalau yang udah Kadang-kadang suka ada yang Ah gue pengen biar lebih mahal gitu ya Ada Ada juga sih kayak gitu Gak tau ngelantur apa gimana gitu Apa nih murah sekali Ini bukan golongan kami gitu Silahkan ya Jadi Ini tadi udah mulai banyak ada pertanyaan nih Siap Nah itu Ajo kumisnya tebel Hantu Pertanyaannya bagus sekali Nanti ini ya Kalau terkait fitur-fitur upsell Nanti kita juga akan Akan Screen Screen Share Screen share Ya Siap Screen berupa screenshot Ya nanti kita Bongkar dalamnya Ini kebanyakan Ini om Indra Kita jelasin dulu aja Jo Bedanya yang basic sama yang pro Oh iya benar Jadi bedanya Package yang basic Sama yang pro itu apa sih gitu Sama yang package yang pro bedanya apa Oke silahkan Ahadi Jadi sebenarnya Kita tuh ada tiga Ada tiga Paket sebenarnya Oke Ada yang free Ada yang basic Ada yang pro Tapi Yang free ini Kita belum keluarin Itu mungkin keluarnya Sudah tiga empat bulan berjalan lah Baru kita keluarin Dan ini Memang dikhususkan untuk orang-orang Nyubi yang memang Mau belajar ngiklan lah Gitu ya Yang mau belajar ngiklan Atau ibu-ibu Atau bapak-bapak Yang mau nyari Sampingan gitu Atau yang memanfaatkan Mau nyari apa? Sampingan Pendapatan sampingan Hantu Jadi nanti kita kasih free Cuman memang terbatas Jadi kayak Cuman dapet seratus orderan Atau seratus lid Udah per bulan Gak bisa lagi gitu Nah sedangkan kalau yang basic Ini tuh cocok buat yang memang Pemula Yang pemula Tapi sudah ngerti iklan Tapi cash flow-nya gak terlalu besar Ibaratnya Oke Ya tadi tuh Yang pertama mungkin Fitur hampir sama semua Yang beda Sama yang pro ya? Hampir sama semua Tapi yang beda itu Slot CS cuman satu Kemudian akademinya pun Dia khusus basic Oh materi-materinya basic ya Materi-materinya basic gitu Jadi paling kalau facebook Paling cara buat akun facebook gitu doang ya? Hantu gak gitu Cara bikin fanpage Gitu Kemudian Yang paling kerasa banget tuh Lead-nya dibatasin sih Sebulan tuh cuma seribu Lead-nya itu ya? Bukan closing-nya ya? Ya karena kan satu lead itu Si sistem tuh harus ngirim auto-notifikasi Harus nge-handle banyak hal lah Makanya dibatasinnya di lead gitu ibaratnya Kemudian kalau yang pro Bedanya yang pro ini Memang yang Udah biasa ngiklan Udah pengen ngegas Atau memang yang pengen leluasa lah Gitu ya pengen leluasa Karena Kita gak batasin Kemudian lagi ada promo Kita tuh sekarang pre-RTS Jadi kalau yang pake pro Gak harus bayar RTS Kalau ada terjadi retur Ah sebentar ak Soalnya Sorry nih Gue bukan pelaku CUD nih RTS itu apa? Kan tadi udah retur to sender Iya tapi maksudnya Apa? Free-nya tuh pas ngapain? Oke jadi gini Kita jelasin dulu ya Ketika temen-temen ngiklanin produk dari upsell Nah jualan nih Jualan ternyata closing Otomatis kan temen-temen tuh harus ngirim barang Ke customer Katanya yang ngirim upsell Iya enggak Ini analoginya Ketika dikirim itu kan ada biaya kirim Nah ternyata di perjalanan Si customer tuh nolak Atau misalkan kuril Tidak merasa pesan Tidak merasa pesan Atau alamat salah Dan sebagainya Atau mau dibuka dulu Padahal dia gak puasa Gak bantu Apa yang dibuka Akhirnya barangnya balik Nah ketika barangnya balik ini Sebagian besar kurir Atau ekspedisi Itu mengenakan Mengenakan biaya kirimnya aja Tapi baliknya gak bayar Oke itulah yang disebut free RTS ya Ya itu kalau pergi doang Ya tetap kena biaya ongkir Satu ongkir Satu ongkir Nah kalau free RTS tuh Perginya juga gak bayar Oh Perginya juga gak bayar Juga bayar gitu Jadi gak ada biaya Hanya bayar ongkir Jika berhasil Jika berhasil Betul Kayak gitu Tapi kalau tadi produknya balik Apakah itu produknya mimpi basah Apa coba mimpi basah Kan balik Akhil balik Bekumis Oke jadi itu salah satu benefit Ketika teman-teman join yang di pro ya Itu berlaku selamanya tuh Pak Free RTS Kalau free RTS ini situasional sih Kalau untuk sekarang kita kasih free RTS Karena itu juga program dari ini ya Ya karena kan kini Mitra kita ya Nah kita tuh ekspedisi Pakai banyak lah insya Allah Kita cari yang terbaik buat teman-teman Karena kita juga pengen Salah satu yang mendukung RTS rate kecil Itu adalah adanya di ekspedisi Ada yang share kode promo Di live chat Habis satu Terlalu baik Mbak Putri Widyandi ini Jadi teman-teman Kalau yang dapet kupon Silahkan dipakai Jangan di share Karena setelah 88 orang Gak bisa dipakai lagi Itu dibatasi Dibatasi bener-bener Keluarga saya pun udah buka Jadi jangan di share Pakai sendiri gitu Karena Oke Satu lagi Satu lagi yang membedakan Selain RTS tadi Itu tuh Ada diskon HPP produk Jadi marginnya lebih besar Oke Gimana Jadi HPP nya Untuk antara member pro Dengan member basic Beda ya Beda betul Selisih berapa Berapa persen ya Pakai persenan sih Persenan ya Lupa saya tepatnya berapa Tapi gak terlalu besar sih sebenarnya Cuman kalau kiriman banyak kan lumayan Lumayan ya Nah itu Misalnya 3000 x sejuta aja udah banyak ya Kok sejuta kali ya Ngirimnya sejuta Kan Siapa tau kan Jadi buat teman-teman yang udah daftar nih Yang udah daftar Kondisinya nih teman-teman Kalau udah daftar sekarang nih Karena kita masih pre-launch Jadi jangan ekspektasi Kalian bisa langsung Lihat produknya apa aja Produknya apa aja Fiturnya Mungkin yang Fitur ya Fitur ada-ada yang udah dibuka Cuman sebagian aja Nanti kita Kita liatinya sekarang Di sini gitu malah Jadi teman-teman Fitur ya Fitur Teman-teman tuh gak bisa Explore sendiri Ibaratnya Kalau yang udah daftar Gak bisa explore sendiri Karena memang kita belum buka Gitu Nanti kita launchingnya tuh Sebenarnya tanggal 18 Jadi kita masih puasa nih ya Puasa Belum buka Jadi teman-teman ngeaktifin dulu Harga pre-sale sekarang Buat nanti launchingnya tuh Tanggal 18 Tapi nanti aktif Perhitungan Billingnya tuh dimulain tanggal 18 Oke Kalaupun bayarnya sekarang Nanti aktifnya tuh tanggal 18 Dihitungnya tanggal 18 Betul Itu yang 88 tadi Itu di luar yang kemarin Menang quiz kan ya Iya di luar yang menang quiz Jadi yang menang quiz Tetap aman Aman ya Aman Tadi suruh bayar aja Gak hantu Oke Apalagi apa lagi Apa mulai aja kita Showing Bentar ya Kita coba Kita coba ini dulu Lihat ada yang Ada yang ini Kalau free RTS Berarti gak perlu follow up ya Follow up tetep ada lah Iya mungkin Maksudnya karena udah free RTS ya Main kirim Main kirim Nah itu ya Nanti Di upsell Itu ada divisi khusus yang Jadi gini Berdasarkan hasil Interview juga ya Kemarin dengan Om Aziz dan Om Yuda Teman-teman COD ini Yang RTS nya tinggi Itu yang main kirim-kirim Itu yang main Check out sama dengan kirim Biasanya Artinya Seller itu sendiri Punya peran besar Terhadap tingginya Prosentase Return to shipper Betul Seller itu ya Jadi Jadi nanti itu dari kita Kita bisa punya hak ya Untuk ngefilter Ini orderan teman-teman Yang ini alamatnya Valid atau enggak Lengkap atau enggak Atau misalnya cuman Gak ada jalannya Cuman nomor rumah Susah Jadi nama kampung doang Tuh biasanya Nama kampung Balenda Udah gitu doang Jadi Jadi Karena free Jangan disalahgunakan lah Free RTS ini ya Ini benefit Tapi jangan di Bombardir juga Jadi salah satu Ya kita juga ngamanin sih Gak mau teman-teman Nanti main kirim Tahunya malah jadi Beban juga buat teman-teman Karena kan kalau kebanyakan juga Malah jadi masalah Gitu kan Masalahnya di Barang yang Keluar terlalu banyak Jadi stok yang ada di kita Berkurangnya terlalu banyak Gitu Sedangkan itu mungkin Jadi RTS kebanyakan Gitu kan itu bahaya juga Nah ini Apa namanya Lupa jadinya Si RTS ini Untuk masalah RTS ini Gitu Oh kalau Ini ada kemungkinan gak sih ya Nanti tiba-tiba Misalnya nih dari Dari pihak mitra Udah gak free RTS Itu mungkin ya Mungkin Mungkin aja ya Makanya kalau di Poin yang di Ini udah Ini ya Udah live ya Udah live Itu Tanda SKB ya Siarat ketentuan berlaku Betul Ini kanak info dari Mitra kita Mitra Expedisi Ini masih free RTS Tapi nanti Ketika terjadi RTSnya Dan tidak free Yang Berarti kalau tidak free ini Dibayar itu yang Kirimnya ya Ya nanti gini Sebenernya Untuk sekarang tuh Bisa Bisa free RTS tuh Gak serta-merta Emang dari Ekspedisi juga Tapi kita tuh Subsidi dari Cashbacknya teman-teman Oke Dari kita Dari upsell sendiri pun Dari upsell sendiri pun Jadi dibutin lagi Buat teman-teman juga Tapi teman-teman yang Gimana dulu kan Nah itu Malah yang bikin Jadi berat Nah itu kan Salah satu kondisinya Apalagi nih Sedikit spill ya Jadi buat teman-teman Yang memang Pemain TikTok ad Yang mungkin Sudah ngerasain Banyak banget Take order Oh Yang kemarin sempat Dibahas juga ya Di Jadi banyak banget Yang Itu kayak bot Sepertinya sih Jadi nginput orderan Datanya lengkap Datanya lengkap Tapi nomornya tidak aktif Atau kadang Ketika dihubungi tuh Saya gak merasa pesan Atau lain sebagainya Gitu Itu banyak banget Kayak gitu Di TikTok ads Gitu Jadi makanya Kita filter itu Wajib ada gitu Sebenernya Kayak gitu Filter tuh ada Wajib ada Apa tuh bahan filternya Bisa di spill juga gak Bahan filternya mungkin Dari kelengkapan alamat Yang pasti Satu Kemudian Nomornya ini Aktif WA apa enggak Oke Alamat lengkap Whatsapp Whatsappnya aktif apa enggak Kalau misalkan Whatsappnya tidak aktif Setidaknya ketika Dikonfirm SMS Atau telepon Itu aman gitu Dia benar Merasa pesan Dan sebagainya Nah untuk yang confirm Telepon Itu dari Dari teman-teman Member Nah sebaiknya Dari teman-teman Karena kalau misalkan Mengandalkan Upsell Mungkin antriannya Takutnya jadi lama Malah gak keproses Takutnya jadi lama Karena teman-teman juga Berharapnya cepat closing Cepat jadi duit Cepat bisa buat Boterin lagi ke iklan Kayak gitu Produk udah dikasih Dipinjemin Bukan dipinjemin Ya gitu apa istilahnya ya Ya dipinjemin Betul sih Ya dipinjemin ya Kalau dipinjemin Bisa diminta lagi dong Bisa Ini ya produk Udah kita Take over gitu Jadi teman-teman Tinggal fokus jualan Oh iya Tadi tuh ada fitur Yang lupa Kita bahas Apa tuh Bukan lupa Tapi memang belum Kelewat Tapi ini Penting Apa tuh Nah jadi buat teman-teman yang Baru mau terjun ya Terus yang Khususan yang baru mau terjun Atau bahkan yang udah terjun pun Kadang ini tuh suka jadi Problematikan ya Soal landing page Gue pribadi ini termasuk orang yang Ribet soal landing page Kedang pingin gue atur-atur Wah ini harganya Wah ini harga miring Tapi kok harganya gak miring Malah coret misalnya kayak gitu-gitu Iya-iya Pengennya rapih gitu Nah sedangkan Punya keterbatasan juga Ini gimana sih ngaturnya Biar ini Dan akhirnya malah gak jadi ngempen Akhirnya gak jadi ngempen Karena Kayak Gue mau jualan Mau jualan produk Malah kayak ikut Kompetisi desain web gitu Gitu Nah itu bagi yang Udah jalan ya Udah jalan Kadang-kadang Yang pemula malah Yang pemula malah kan Teknisnya Mulai dari hosting Setting domain Domain Segala macem yang Mungkin mereka belum kebayang Sedangkan Ketika fokusnya Adalah Jualan Di social commerce Jangan sampai ketika Teman-teman lagi fokus belajar itu Distraksinya terlalu banyak gitu Belajar host Apa Setting website Belajar Bikin landing page Itu nanti Kalau wisono duiteng Kalau duitnya udah Mak kinceling Mak kinceling Mak kinceling Belajar yang kayak gitu-gitu Lebih tenang gitu ya Tapi kalau Duitnya belum ngalir Belajar ini Belajar itu Nanti jadi Penggepul ilmu aja Takutnya ya Jadi salah satu kemudahan Yang ditawarkan oleh Upsell Adalah Landing page-nya udah disediain Landing page untuk tiap produk Itu ada Jadi Generate aja gitu ya Sebenernya bukan generate Jadi Jadi kita Sebenernya gini Ada beberapa fitur Untuk masalah landing page ini Jadi yang pertama Tersedia landing page Siap pakai Oke Jadi Misalkan ada produk A Ada beberapa landing page Yang teman-teman bisa pilih lah Saya mau pakai landing page A Mau landing page B Landing page C Boleh Tinggal pilih aja nanti Teman-teman gitu Itu satu Kemudian buat teman-teman Yang memang suka desain kayak jauh gitu Misalkannya Tapi gak suka jual Misalkan pengen ngedit sendiri Di WordPress-nya sendiri Ibaratnya ya Nanti Karena kita base-nya Elementor Oke Itu teman-teman bisa import JSON Atau misalkan mau pakai JSON-nya nuansa kayak kemarin tuh Oh iya Karena nuansa tuh punya JSON-nya untuk ini ya Bikin landing page ya Landing page Jadi misalkan dikirim JSON-nya itu bisa diimport Oke Atau misalkan teman-teman bikin dari nol Atau ngedit punya kita juga bisa Oke Itu tadi untuk importnya Perlu pakai forwarder gak? Iya kayaknya Kontak download Gitu ya Jadi teman-teman yang memang saat ini fokusnya adalah Ya Sati ya Yang baru mau mulai Karena banyak banget kemudahan sih Kalau menurut gue Karena tadi ya Untuk technical hosting Milih-milih hostingnya mau dimana Dimana Kadang-kadang butuh konsultasinya ke banyak orang tua Kadang nanya orang tua Orang tua gak ngerti Isti horor jadinya Iya Nanya guru-guru gak ngerti gitu Jadinya misalnya Misalnya kadang sukanya gini Ah cari yang murah dulu Cari yang murah tapi ternyata fitur C-panelnya gak lengkap Udah gitu mesti pindahan Mesti pindahan Bingung lagi Banyak problematika untuk Lo tuh fokusnya kan mau Nyari cuan dari jualan online ya Bukan dari jasa bikin web Atau jasa setting server gitu Yaudah daftar aja di upsell gitu ya Gak ribet lah Gak ribet ya Jadi dari hostingnya memang sudah ada Kalau teman-teman punya custom domain Tinggal beli ya Tinggal beli Tinggal beli Jadi sistemnya tuh landing page-nya sudah ada ya Teman-teman tinggal ambil link Untuk yang dipasarkan ya Betul Lewat sosial media marketing Entah itu Facebook, Instagram TikTok, Ads Sama Google Gitu ya jadi Simple lah ya Simple Tinggal nanti juga diajarkan juga metode iklannya Terus mendeteksi iklan ini Apakah akan mendatangkan profit atau enggak Sudah juga nanti kita share ya Metric-metric dan sebagainya Biar teman-teman bisa baca lah Dari awal Iklan ini bakal Untungin apa enggak Jadi bisa di cut dari awal Oke Oke jadi Sedikit pengingat lagi buat teman-teman Ini Kita pendaftaran sudah dibuka Dari sekarang ya Untuk harga pre-sale Tapi teman-teman tuh bisa mulai akses Fitur Bisa mulai jalan iklan Dan lain sebagainya itu Dan komunitinya dibuka itu Tanggal 18 Agustus Jadi teman-teman bisa mulai Ngiklannya Pakainya itu tanggal 18 Tapi jangan khawatir Kalau daftar sekarang itu teman-teman Cuma buat ngamanin harga Harga pre-launch Harga pre-launch Karena nanti Karena nanti Ketika Launching tanggal 18 Harganya naik ya Harganya naik Kemudian Billing teman-teman tuh Enggak dihitung dari tanggal sekarang Tapi dari tanggal 18 Biar enggak kelamaan Kita langsung showing aja Intip dashboard Kita ada apa aja Biar teman-teman yang udah daftar Udah bayar Juga mungkin Penasaran kok ini Dalamnya banyak menu Tapi enggak bisa dibuka Atau misalkan Cuma sebagian nih Yang bisa dibuka Kita liatin aja sekarang Bentar nih Ada pertanyaannya Sangat menggelitik Oh boleh Pertanyaan dari Om Anggiming Gak apa-apa sih Ini nanya kan dia Gak salah juga Cashback ekspedisi Apakah ada om? Nah Ini karena tadi Paketnya kita tuh Substitusi Subsidi Subsidi jatuhnya Jadi Enggak ada Kalau di kita Nah di kita Enggak ada Karena tadi ya Produknya udah disediakan tadi ya Betul Kemudian Kan teman-teman Enggak bayar dulu di awal Gak bayar di awal Kemudian nanti ada PRR test juga Nah dapet CS juga Ibaratnya Kan di alirkan kesana Sebenernya Aliran dadanya Subsidinya kesana Dari salah satunya ya Betul Jadi teman-teman tadi Bisa dapet free RTS Karena Ya cashback yang Di upsell tadi ya Betul Kurang lebih seperti itu ya Om Anggiming ya Oke Biar gak terlalu lama Kita bisa mulai spill Ininya Ya Dashboardnya Kang Share screen kang Muntan Sudah ya Ini teman-teman Udah bisa liat Dashboardnya Upsell belum Tolong di Jawab di chat ya Saya soalnya Enggak Mantau Mantau tuh Makanan ya Kok gue Baper soalnya coy Habis ini kita makan Oke Nah ini udah Udah nih Dashboardnya Udah kelihatan Udah kelihatan ya Oke teman-teman Ini saya jelasin sedikit Jadi Udah ada duitnya Jadi pas daftar Udah ada duitnya guys Enggak ada Jadi teman-teman Nanti tuh Ini tampilan dashboardnya Teman-teman ya Nah untuk sekarang Yang sudah daftar Mungkin Belum ada datanya Atau bahkan Fitur-fiturnya Belum bisa dibuka Ini yang pertama itu Tampilan dashboard Ini buat ngeliat Apa namanya Statistik General ya General Secara teman-teman tuh Yang pertama mungkin disini nih Ini yang lagi di jalan Berapa kira-kira nih Cuan yang bisa dihasilkan Dari yang di jalan Kemudian Ada biaya RTSnya juga nih Kalau misalkan yang basic kan Kemudian ada yang Misalkan belum cair berapa nih Ada yang udah cair berapa Kayak gitu Terus kita lihat juga disini Misalkan Disorting per tujuh hari Misalkan nih Ini ada datanya juga Perbandingan Closing rate-nya berapa Yang lagi di jalan berapa RTSnya berapa persen Kayak gitu Ini ada semua Jadi Bisa disorting juga Berdasarkan CS Bisa disorting juga Berdasarkan produk Dan Yang pasti waktu ya Bisa disorting Bulanan Harian Mingguan Bisa disorting semua Oke kemudian ada Daily sales Nah daily sales ini Ini cuma buat Ngeliat aja sih Teman-teman Di hari ini Secara Gross profit Kotor gitu ya Secara Keuangan tuh Dapat berapa sih Kalau ngiklan gitu Ibaratnya Tapi kan ini belum dipotong RTS dan sebagainya Kalau misalkan nanti Ada kena RTS Ibaratnya Atau misalkan Ada gagal kirim Dan sebagainya kan Otomatis Cuannya berkurang lah Anggap bisa dipotong Misalkan RTSnya berapa persen Berarti ini ayah Kalau yang tadi Maksudnya RTS dipotong Itu bukan Bukan biaya RTSnya ya Tapi lebih ke karena Ini karena Estimasi kan Estimate profit Barangnya dikeluar gitu ya Tapi kan nanti Jadi berkurang Karena ada yang RTS tadi ya Artinya tidak jadi closing gitu Nah oke Kemudian ada Di produk Nah di produk ini Nanti teman-teman Bisa pilih nih Produk apa aja Yang mau dipasarkan Atau diiklankan Dan untuk produk ini Insya Allah Kita akan terus berusaha Untuk update Gitu ya Jadi akan nambah terus Dari berbagai kategori Kemudian nyari juga yang Insya Allah aman Dalam artian Aman untuk akun ya Dari polisinya ya Polisi aman Dari Bepomnya juga aman Gitu kan Kita juga Perizinan aman lah Jadi kita juga Tenang iklannya Sebagai advertiser Sebagai Manusia Aku manusia Sebagai penyalur gitu ya Kita juga enak gitu Ibaratnya Nah ini banyak lah Dan ini Nanti bakal Diisi banyak lah Oke Kemudian ini produk ya Jadi teman-teman bisa pilih Dari yang mulai Harganya berapa Komisinya berapa Ada statistiknya juga nih Closing rate berapa RTS nya berapa Untuk data yang didastar produk itu Kan itu ada statistik ya Kayak Kayak RTS rate Segala macem Itu hasil dari global ya Global Global Semua teman-teman Tapi kalau yang untuk saat ini Itu based on research Dari internal ya Internal betul Oke Jadi nantipun ketika Launching Datanya polos sebenarnya Oke Karena kita reset semua Seperti bayi baru lahir ya Nah ini kemudian Ada landing page Nah landing page ini Yang tadi diceritain Joe Oke Ini teman-teman Buat yang fitur landing page nya Karena kalau menurut saya Ini salah satu fitur yang Memudahkan banget ya Karena kita fokusnya mau jualan Jangan sampai malah Ribet ngurusin landing page Hosting segala macem gitu sih Betul Nah jadi Disini tuh teman-teman Bisa bikin maksimal 100 landing page Jadi kalau misalkan Per produk Atau per Total 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 tuh bisa bikin 100 landing page Kita batasin juga Biar gak terlalu banyak juga Di server kita gitu Kan gak dipakai juga Kalau kebanyakan juga Gak buat apa gitu Ibaratnya Nah kayak gitu Jadi kalau yang gak kepakai Bisa dihapus Nah ini Kita bisa buat landing page Misalkan contoh ya Contoh Pilih produknya apa Misalkan ini Simpan Pelan-pelan Pelan-pelan Oke Ini kan jadi ada nih Disini nih Nama landing page nya Nah ini Nah ini Contoh yang dicoba Kemudian kita ke builder Builder ini Dia akan masuk ke Elementor Jadi buat teman-teman yang di Internet Marketer Sudah terbiasa lah Pakai yang namanya Memang sengaja dipilih Elementor Karena mostly Teman-teman tuh Sudah cukup familiar ya Dan menurut gue ini Termasuk salah satu Page builder yang User friendly banget sih Ya drag and drop nya Enak lah Yang belum pernah coba Itu pasti Belum bisa gitu Hantu ya iyalah Jadi teman-teman bisa Bikin dari nol Kayak gini Silahkan di drag and drop Aja mau bikin dari nol Kalau gue sih Mending jangan sih Atau juga misalkan Kalau tadi ya Mau import ya Template Kalau misalkan mau Ngedit template punya kita Ngedit landing page nya punya kita Ini tinggal pilih aja teman-teman Di sini Insert Tinggal edit-edit gitu Contoh ya Contoh ya Oke oke Coba contoh Ini apa Contoh apa nih Pake landing page punya Upsell Yang bawaan upsell ya Nah misalkan kayak gini Ini mau diganti nih Headernya Misalkan mau diganti Misalkan kayak gitu Bisa gitu ya Nah gitu Atau misalkan Nah ini kita close dulu ya Nah Itu contoh Kalau mau edit punya kita Oke Atau misalkan Mau pake template sendiri Nah template sendiri Kita tinggal Jason tadi ya Tinggal di upload Jason nya disini Misalkan contoh Ini kita upload Jason ya Nah misalkan tadi Pesen dari Terparti Misalkan yang tukang biasa Bikin landing page Misalkan dari nuansa Itu bisa nanti di import Teman-teman Nah ini misalkan kayak gitu ya Nih ini Ya ini juga editable juga Tinggal di edit-edit juga Kalau misalkan kurang enak Segala macam Tinggal di edit Oke Nah kemudian Sedikit Ada hubungannya nih Sama si landing page Jadi disini tuh Di landing page ini tuh Bentar Eh Konten Eh sebentar Sebentar Kok kesini sih Bentar ya Ke bawah Saya sort ke bawah Form tadi ya Bukan Iya Saya mau bahas Soal form ya Soal tadi ya Teman-teman Mungkin kalau ingat Tadi di depan Kita bahas Soal full form Sort form Sama Whatsapp ya Ayah Jadi settingnya itu Ada di elemen Untuk landing page nya Ayah Nah ini Jadi disini tuh Ini bisa Ada upsell form Oke Upsell form Bentar Contoh ya Ya Nah ini Teman-teman bisa pilih Mau short form Ada short form plus Ada full form Oke Apa tuh Yang bedanya Antara short form Dengan short form plus Short form itu Cuma nama sama WA Oke Sedangkan kalau short form plus Itu nama WA Dan alamat Tapi alamatnya mungkin Yang jadi satu Filt Yang satu Filt aja yang diketik Kalau yang full form Yang milih-milih Kecamatan Dan sebagainya Kayak gitu Kemudian Kalau teman-teman Add button Misalkan Add button sini Semua link External Eh eksternal Yang keluar dari Landing page-nya Upsell Itu akan otomatis Terkonversi Ke Apa namanya Halaman form Pemesanannya Upsell Oke Jadi gak bisa ke WA nih Teman-teman Oh Jadi kalau misalkan Yang main Direct WA Gak bisa pakai Landing page-nya Upsell Oh Itu kelemahannya Karena kita juga Ditakutkannya Malah ngiklannya produk lain Yang di luar upsell Oke Itu ya Salah satu fiturnya Jadi kalau yang mau pakai Direct ke WhatsApp Pakai landing page Di luar upsell Berarti ya Iya gitu Kalau misalkan Mau mainnya WhatsApp ya Tapi emang sekarang Kayaknya Better minimal Seminimal-minimalnya Ini sih ya Short form ya Iya Karena lebih terukur sih Karena kan Kalau langsung Direct WA itu Yang pertama itu Datanya gak real Iya Kadang-kadang di dashboard 10 Ternyata yang masuk 15 gitu ya Hantu Kebanyakan itu Kadang yang masuk Cuman satu Sampai dulu ada Apa ISO-nya lah Yang realnya itu 30% dari data dashboard Kayak gitu-gitu Oke Oke Sebentar Saya Oke nih Jadi salah satu Kemudahan ya Ketika join upsell itu Adalah landing page-nya Itu udah tinggal Sat-sat-sat-sat ya Bisa juga Tinggal teman-teman Mau Mau opsinya Mau pakai short form Atau mau pakai Full form Kalau teman-teman yang Over kreatif Yang mau bikin landing page sendiri Monggo Monggo Yang agak-agak kreatif Mau ATM Amati tiru modifikasi Tinggal import landing page Bawaan upsell Enggak Enggak usah Jadi kalau misalkan Tinggal pilih ya Tinggal pilih Kalau yang mau cepat banget Kayak gini nih Saya contohin ya Oke Kita ke produk Kemudian misalkan kita pilih produknya Oke Nah ini tuh disini Ada link Nah teman-teman Kalau mau promosi langsung Niklan di facebook Di Apa namanya Di Social media ya Social media Dimanapun Tinggal tambahkan link Kasih nama Misalkan ini link nomor 1 Landing page-nya tinggal pilih Nanti ada disini semua Oke 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 Itu udah Tapi itu Tom Otomatis pake full form dia Enggak Sebentar Oh iya iya Betul betul Kalau yang disini Kalau yang pake full form Kalau yang pake full form Betul betul Oh itu untuk yang Kebutuhan marketingnya Teman-teman buat yang belum Pernah iklan sama sekali Itu nanti ada teknis-teknis Kayak install pixel Segala macem Which is Kalau teman-teman lakoni sendiri Mulai dari setup Websitenya itu Agak lumayan ya Ya Setting Ya macem-macemnya Ribet lah ya Nah disini tinggal copy paste aja Nanti diajarin Insya Allah Ya tinggal masukin aja Kodenya disini TikTok disini Kalau mau pake GTM disini Kemudian kalau teman-teman Yang suka nih Kadang ada yang mainnya gini Biar ngumpulin Apa namanya Leadnya lebih murah nih Saya gak suka nih Kalau nampilin Summary orderan Karena kan disitu ada data orderannya Ongkir dan sebagainya Ketumutemu tuh Biar ini bisa dimatikan Disini Bisa dihidup matikan Intinya editable lah ya Editable Ini berarti pengaruhnya di Form check outnya ya Form check out betul Oke Oke itu contoh Kalau mau simple Kemudian ini Ada juga materi Di materi ini Ini sih inside aja sebenernya Jadi gak harus dipake Oke Karena kalau semuanya pake ini juga Malah jadi jelek Malah jadi ini ya Saling bersaing disitu ya Malah jadi lautan merah ya Red ocean gitu Dan ini Ada marketing kitnya juga Contoh ya Marketing kit Oh yang kayak gambar-gambar produk Nah ini contoh ya Gambar-gambar produk Buat temen-temen edit sendiri Wah ini fotonya Udah siap pake ini ya Tergantung pendor ya masalahnya Yang kasih gitu Jadi di kita juga nanti akan berusaha sih Seiring berjalannya waktu Kita sediakin juga jadi versinya Upsell nih Yang dari kita kayak gimana Tapi untuk sementara ini Ini semua Dari pendor Kayak gitu Ini gambar Kemudian video-video Materi video yang bisa dipake Ada juga Contoh ya kayak gini Ini ada banyak nih video Yang bisa dipake lah Video juga udah ada Udah ada Jadi kalau mau yang simple-simple Ya pake aja Kalau mau agak Advance sedikit Di edit-edit aja Gitu sedikit Gak masalah Dan editnya pun nanti diajarin aja Diajarin betul Kayak gitu ya contoh ya Kemudian di settingnya ini Nah ini bisa menggunakan CSnya kita Atau mau pake CS upsell ya CS sendiri Oke Nah ini juga bisa pake pembobotan Misalkan nih ada CS yang kurang perform Oke Mau cuman dikasih sedikit nih Misalnya CS yang masih training gitu ya Mau dikasih cuman 10% Atau misalkan mau dikasih 5% Dari jumlah lead Dari total prospect ya Kayak gitu Kalau dari pake CSnya upsell Ini otomatis semua gitu Jadi udah gak usah dipikirin Oke berarti kalau yang basic Tadi disini ya Bedanya Berarti tadi salah satu kekurangan Bukan kekurangan ya Keterbatasan kalau yang basic Itu ya Jadi CSnya cuma bisa satu tadi ya Jadi kalau misalnya mau scale up Leadnya udah murudul Kan kalau satu kasihan tuh ya Betul Mungkin bayar gajinya memang Cuman buat satu CS Tapi masih harus bayarin rumah sakitnya Kan gitu Tahan Tipe Tremor Oke Terus kemudian ada Disini ada menu order Nah menu order ini Nanti keluar nih list orderan Teman-teman disini nih Nih kayak gini Keluar ada statusnya juga Kemudian Disini di settingan ini Teman-teman ada Follow-up manual Kita ditakutkan nih Misalkan CRMnya CRMnya kita lagi bermasalah Oke yang API Buat notifikasinya ya Atau dan sebagainya Ada gangguan lah Teman-teman masih bisa Follow-up manual Nah ini Ya tinggal di klik-klik aja sih Follow-up 1 Follow-up 2 Follow-up 3 Nah gitu Otomatis ngebuka Aplikasi WhatsAppnya Buat ngirim pesan gitu ya Ya betul Ini ada orderan Cancel order juga ada Disini listnya Jadi teman-teman bisa tahu Kayak gitu Guys ini gokil sih guys Karena gue jalanin sendiri Bisnis online shop juga Itu fitur-fitur yang sekarang Lagi dibedah Itu Biasanya terpisah ya Terpisah Setahu saya tuh Kebanyakan terpisah gitu Dari mulai WhatsApp notifikasi Terus yang buat follow-up Segala macam Terus tadi Pembobotan CS Biasanya tuh terpisah tuh Tapi sekarang udah All in one Nah ini juga detailnya Kita buka juga Buat teman-teman Gitu ya Data orderan teman-teman tuh Leadnya ada semua disini nanti Kayak gitu Oh itu data pelanggannya ya Dan ini data pelanggan Buat siapa? Ya Ada di servernya kita Term and condition berlaku Tapi ini juga Dipakai sama Member-member Punya akses atas database lead Yang mereka hasilkan Dari jeruk payah mereka kan Betul Kemudian ini ada menu CS Ini yang teman-teman bisa daftarkan ya Tadi ya Kalau yang basic 1 Kalau yang pro bisa up to 3 Silahkan teman-teman daftarin Nanti tuh ketika didaftarin Si CS itu bisa login juga di upsell Cuman nanti menunya berbeda Menunya menu khusus CS Paling lihat order Yang butuh di follow up Nah ini saya contohin ya Ada-ada yang udah Dia di Akun CS ya Akun CS Nah sebentar Nah Nanti di show juga kali ya Tools CRM nya tuh seperti apa ya Ini kita lihatin sambil dilihatin ya Jadi kalau si CS Tampilannya akan seperti ini Oke Lebih Ini ya Lebih simple gitu Sesuai kebutuhannya aja Sesuai kebutuhannya aja Jadi bisa lihat tuh Yang return berapa Lead yang masuk berapa Yang closing berapa Oke Jadi CS juga ngerti Duh Saya belum mencapai KPI nih Misalkan kalau pakai CS sendiri gitu Ibaratnya ya Kemudian ada list orderan Sudah pasti Kemudian ada juga Nah ini menu CRM nya Jo Chat Oh ini integrate langsung sama Whatsapp nya Ya gitu Jadi Sebentar Contoh ya Ini gue bikin buat di toko gue Bisa gak sih A? Enggak Bayar mahal Nanti tampilan tool CRM nya seperti ini ya Teman-teman Nah Jadi Disini tuh ada apa aja Yang pertama ada tagging Buat nandain Nandain nih customer nya Misalkan label nya apa Misalnya dia belum transfer Atau belum closing gitu ya Atau FU Atau APAS Kemudian Disini juga udah terintegrasi Sama auto reply tadi Auto reply Auto notif Sudah masuk semua gitu Terkoneksi kesini semua Oke Kemudian Disini Langsung bisa ngedit order nya dia Oh Jadi kalau misalkan Jadi langsung kebaca nih Order nya Si Fulan Datanya tuh di detail kanan ini udah tau ya Udah tau gitu Apa segala macem Kemudian kalau misalkan ada perubahan-perubahan Tinggal diubah disini Tinggal diubah disini Diproses langsung kesimpan Otomatis ke data order nya si customer service yang ini Oke Gitu Dan kalau misalkan Mau di confirm order pun bisa Dari sini Kayak gitu sih Yang proses itu ya Di proses kayak gitu Kurang lebih seperti ini Tampilannya Kalau misalkan Paket tool CRM nya Ini udah bisa broadcast juga belum Nah kalau untuk broadcast Sementara ini belum Belum ya Kita batasin dulu Belum Karena kita belum tau Kondisinya member akan sebanyak apa Kapasitas server kita kuat apa enggak Kayak gitu Oke Tapi itu fitur yang akan ada ke depannya Kayak gitu Udah ya tampilannya kurang lebih seperti ini Untuk si CS Kita balik lagi ke tampilan member Sebentar Sebentar lah Coba bukain lagi tadi yang untuk chat Upsell chat tadi Nah ini kan kondisinya orang sudah order ya Betul Kalau yang tadi teman-teman lewat closingnya lewat chat Lewat whatsapp Betul Nah itu dia juga tinggal input ordernya disini Betul Bisa muncul juga disini Jadi list produknya itu sudah ada disitu ya Ya tinggal pilih Oh List produk tinggal pilih jumlahnya berapa Order nomor ini nanti kita isi sendiri Oke Otomatis kayak gitu Dan tadi menariknya itu ada transfer ya Berarti sebenarnya memungkinkan juga Kalau ada customer yang maunya transfer ya udah transfer aja Nah jadi gini Buat teman-teman di kita itu Sebenarnya kita itu tidak pro COD sebenarnya Iya Karena kan Sudah tahu sendiri musuhnya para source commerce itu di COD COD yang RTS lah ya Kalau COD yang berhasil mah gak musuh Jadi kita itu menyediakan tiga metode pembayar sebenarnya Oke Ada transfer Ada COD COD Ada pay letter Pay letter guys Ini yang belum banyak orang pakai Pay letter Yang ada kami itu bukan sih Ada kamu Pakai pinjol gitu Beli barang online siapa pakai pinjol Cicilan Oh 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 iya 12 kali bayar Nah itu ya Dan teman-teman punya hak untuk mematikan atau menghidupkan salah satu metode pembayaran Misalkan ah saya pengen sharenya cepat Ya udah full transfer aja CODnya matikan Oh iya Bisa dimatikan ya Bisa dimatikan Kayak gitu Kalau yang tadi pakai pay letter A Apakah komisi ke member juga dicicil Enggak tuh Kan sharenya sama ke kita Kan barangkali Udah ya Balik lagi ya Kita balik lagi ke sini ya Oke Ini di bawah CS ada Metode follow up Ya di pinggir sini ada mode Metode apa Menu follow up Menu follow up ya Ini buat teman-teman setting Auto notification Auto notification Auto replay Quick replay Bisa disetting semua Dan ini bisa manggil Tengking-tengking Gak ya Misalkan nama pemesan Nomor nama pemesan Dan sebagainya Oke Nah udah Kemudian ada subscription Ini mah data teman-teman Paketnya aktif hingga kapan Misalkan Tadi ya Bentar Yang untuk follow up Tadi itu Member punya hak Untuk bikin customize Maksudnya Gue ini kayaknya Stylenya upsell Follow upnya terlalu santai Kurang galak Bisa Bisa Tapi kalau dia Nggak melakukan pengubahan Otomatis default ya Bawaan dari tim upsell Betul Kemudian ada add on Nah add on ini Buat teman-teman Yang memang Mau nambah domain Banyak misalkan Contoh ya Pilih domain Mau nambah domain Atau mau nambah CS Itu bayar aja lagi Oke Karena tadi ya Kalau yang di pro pun CSnya maksimal 3 3 Betul Kemudian ada commission Komission itu Pencairan Berapa sih yang udah cair Ke teman-teman gitu ya Ini berapa kali ya Se Untuk pencairan Kayak minum obat Sehari beberapa kali Untuk pencairan Kan sebenarnya Kita tuh Mau harian juga bisa Sebenarnya Sebenarnya ya Sebenarnya Cuman untuk kemampuan Eh bukan kemampuan Untuk enaknya cash flow Enaknya rekap Kita bikin Seminggu itu dua kali Seminggu dua kali Ya kalau Hariannya fix Ya itu nanti Kita umumin di belakangan lah Oh iya Tapi seminggu itu dibikin dua kali Karena Berdasarkan pengalaman kita Kalaupun dibayar harian Itu malah bingung Untuk reporting Dan cash flow nya Konsolidasi data dan semuanya Itu malah bikin bingung gitu Oke 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 Tapi emang Emang somehow ya Gue share pengalaman gue dulu Pernah di salah satu platform afiliasi juga Itu banyak juga member Yang hobinya Nabung 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 Baru cairnya ntar gitu Iya nunggu kebeli apa gitu Kalau disini auto cair Justru cairnya Nggak perlu trigger dari member Justru kita yang takut Salah kali takutnya kepake Betul Kita nggak mau megang hak punya temen-temen Di kita lama lah Kita cukup pegang duit membershipnya aja lah Nah iya Kalau itu kan udah haknya kita Karena kan manajemen Betul Udah ya Jadi seminggu dua kali ya Untuk harinya nanti kita Berdasar apa sih ya Tanggal baik gitu nggak Nggak lah ya Nggak jadi Sebenarnya tergantung cut off nya si ekspedisi Jadi kalau misalkan cut off ekspedisinya itu Di hari selasa mungkin Misalkan yaudah kita rabu nya kasih Misalkan Oke 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 Kayak gitu aja sih Kemudian Ada menu domain Ya balik lagi disini ya Oh iya domain Nah domain ini Kalau yang pro bisa sampai 5 domain Ini juga simple temen-temen Ini fungsi domain tuh Lebih ke link yang nanti Betul Link yang dipake temen-temen tuh Pake domainnya temen-temen sendiri Tapi kalau misalkan Nggak beli domain Jadinya pake Yang upsell ya Domainnya upsell Oke Tapi kan jelek Domainnya upsell Kemungkinan kan Aneh-aneh tuh Yang .info lah .apalah gitu Kemudian ya itu sharing jatohnya Satu domain bisa dipake barengan Dan itu jadi jelek juga Skornya di mata Tempat temen-temen beriklan Misalkan Di Facebook Karena kan nempel ke business manager ini Segala macam Terus nggak bisa Nggak bisa verifikasi Nah kalau pake domain sendiri bisa Tinggal dimasukin aja At least temen-temen Sediakan juga modal Untuk beli domain Satu domain gitu Iya betul Udah sih kemudian Paling fitur berikutnya Ada MGM sama academy Kalau MGM ini tuh Apa ya Kayak temen-temen Ngajak temen-temen yang lain Misalkan ada saudaranya Yang mau belajar juga ke Apsail Mau itiar bareng lah ya Ya mau itiar bareng Daripada temen-temen nggak dapet komisi Pake linknya MGM itu nanti temen-temen MGM itu member get member ya Member get member Jadi temen-temen kebagian cuan dua Oke Dari membership sama dari per closing Dari barang dia closing Jadi misalnya nih Misalnya nih gua Seminar nih Seminar Terus Lo yang mau join Apsail lewat gua ya Ya bisa Kayak gitu Pake link ini ya Misalnya Pake link ini Atau misalkan Pake kupon ini ya Karena gua disini Berhasil membuktikan bahwa Memang jualan online tuh Bisa mendapatkan duit Akhirnya banyak yang join Terus member gua jualannya bagus Dari jualan mereka gua dapet Dapet Tapi kecil Tapi dapet kan Tapi dapet Tapi kecil Tapi dapet Dapet Kayak gitu Berarti dapet dari penjualannya Termasuk dari Berarti kalau dapet dari Afiliasinya Dapet komisi ekstra Dari Dari Upsell ya Iya Dari Upsell ya Betul Jadi nanti Di data Mgame nya Ada deh keluar Bulan ini Yang daftar Berapa orang Dapet Dari membership Bulanannya berapa Terus dari closingnya Si member Kamu tuh Dapet berapa sales Itu berapa kaki Biar bisa dapet Titanic tuh Hantu Berapa kaki Kaki Cuma satu Satu tier aja Satu ke bawah ya Satu aja Berarti bukan ponzi Bukan guys Pusing kalau Sampai ke bawah-bawah Insyaallah bukan Investasi bodong ya Soalnya kecil Dapetnya juga Kayak Anggaplah penggantinya Shopee Afiliate Kan kecil juga Sama kan Kalau Shopee Afiliate kan Prosentase ya Dan itu yang nantuin Yang punya produk Terima kasih kadang Cuma kan kecil Kemudian ada Akademi Nah akademi ini Belum saya setup Tapi nanti tuh disini Nanti temen-temen Akan kebagi Jadi dua tier kan Ada basic Sama ada pro Jadi sistemnya Mungkin kayak Kelas online ya Jadi nanti Kayu Kayu Udemy ya Kita Kita pakai Pembelajar Pembelajar.id Punyanya ini ya Si pembelajar Si om dudung ya Om dudung Om dudung Jadi kita pakai itu Nanti disana temen-temen Bisa Lebih Rapih lagi lah Belajarnya Kayak videonya Lebih berurutan Kemudian Bisa diskusi disana Jadi pertanyaan Tidak tercecer Oke Mungkin ada tugas-tugas juga Kita bisa ngasih tugas Kayak gitu Mungkin segitu Untuk pengenalan Dashboard Dan fitur Oke Silahkan kalau misalkan Ada yang mau ditanyakan Atau masih bingung Oke Boleh di kolom komentar Sama temen-temen Tolong di share dong Share-share videonya dong Iya Ini baru 1650 nih Gantung Cemener Video tutorialnya Gak di dashboardnya Apsel Om Ya di dashboard Di dashboard Di dashboard Mas Setio Cuman nanti kita pakai Platformnya pembelajar Dan itu temen-temen Gak harus bayar lagi Betul Langsung auto connect Itu kita dapet Wakaf dari Om dudung Gak anjir Amin Om dudung Terus ini ada pertanyaan Dari Andralisa Febriani Expedisi pakai apa ya Nah jadi Untuk ekspedisi itu Sebenarnya Kita tuh Tidak akan Apa ya Monopoli Akan monopoli Ke satu ekspedisi Tapi kalau masih Cashback 80% Tapi kan Ini nya juga Gak ada juga Performanya juga Kalau performanya RTS nya 100 Sama aja Kayak gitu Nah itu Kita akan Pakai banyak Sebenarnya Salah satunya Yang sudah Berjalan Mungkin ada Si Cepat Ada ID Express Ada JNE Ada Banyak lah Sebenarnya Banyak ya Dan dari Manajemen Apsel Memang memutuskan Untuk tidak Hanya Berketergantungan Pada satu ekspedisi Karena Based on sharingan juga Teman-teman pelaku COD Itu memang Gitu ya Bagus-bagusan masalahnya Jadi kalau lagi bagus apa Kadang lagi Bagus si cepat Ya si cepat bagus Kadang si cepatnya Lagi mulai ngedrop Ada yang bagus Nah kita bisa Switch Tapi tetap ya Ingat teman-teman Bahwa Salah satu penyumbang Prosentase itu Salah satunya dari Seller sendiri Iya Oke Sekuat dong Oke Jadi Teman-teman tetap Saya Wanti-wanti ya Dari depan Sama Om Hadian juga Kalau untuk Data alamat Pastikan itu Lengkap Nomor WhatsAppnya Aktif Bisa dihubungi Dan nanti gini Jok Kalau Misalkan Ada Member Yang RTS RTSnya di luar Rata-rata member Di luar kewajaran manusia Itu otomatis Nanti akan ada punishment Entah itu misalkan Fitur CODnya dimatikan Atau Dananya ditahan Atau apapun Itu nanti Pasti kita akan lakukan lah Karena kan kelihatan tuh Mungkin asal kirim Atau misalkan Segala macam Jadi kita juga Menyediakan fitur Bukan untuk Di Eksploitasi Eksploitasi Betul Kayak gitu Oke Tapi kan tadi Kalau dari kitanya Sebenernya pun Iktiar Kita kasih divisi Tadi ya Untuk membantu Teman-teman Yang udah Belum Terutama mungkin Yang belum Belum biasa Dengan transaksi COD Lewat social commerce Jadi mungkin Merasa Mungkin alamatnya Segini udah cukup Sampailah ini Sampailah ini Gue udah spend Gue udah sampai Gitu Karena kalau RTS Ongkir tuh Apa Paket balik tuh Ada Tapi kalau budget Iklan balik tuh Nggak ada Yang ngebalikinya Dengan profit Penjualan Dengan komisi Terus Apa boleh Pakai platform Expedisi sendiri Kayak mengantar Untuk sekarang itu Belum Karena kan balik lagi Kita sistemnya Gotong royong Jadi hasil Dari teman-teman Jadi ini dari member To member Saya kan member juga Gitu ya Hantu Kalau pakai Ini ada pertanyaan Dari Mas Jandi Kalau pakai CS pribadi Balas chatnya Hanya bisa lewat platform Ya Nggak bisa pakai HP Bisa pakai HP Bisa pakai HP Tapi jatuhnya Nanti teman-teman Harus input sendiri juga Karena otomatis Om Jandi Ketika pakai handphone Fitur yang tadi Yang di upsell chat Itu nggak ada ya Karena itu kan Basically Udah integrate dengan Sistemnya upsell ya Itu sebenarnya Tadi Si web chatnya itu Bisa dibuka di handphone juga Oh bisa Mobile friendly Mobile friendly juga Cuman memang agak Tidak senyaman Tidak senyaman Nggak nyaman di PC atau di laptop Hantu kok IMAX Saya baru bisa belinya Hantu Terus Saat ini Berapa jumlah produk Yang sudah terdaftar Dan jenis produk Apa saja Apakah ada digital produk Juga dari Bajar Muhammad Siddiq Di Bojong Kenyot Lengkap sekali Oke jadi sebenarnya Gini teman-teman Produk yang masuk Kita itu Bisa dibilang Lebih dari 50 Mungkin 60 60 ya 60 dan itu beragam Dari mulai Fashion ada Fashion kecantikan Produk digital ada Ini mungkin kelihatan Di belakang nih Ini contoh-contoh Yang ada nih Kelihatan nggak ya Mas Bayu ya Siapa sih dinamanya Kelihatan nggak Kelihatan ya Nah ini di belakang kita Ini contoh-contoh produk nih Ada Ada Twitter Ada Ada kaos Ada Herbal juga ya Herbal Ada parfum Ada Banyak loh ya Pokoknya Terus berjalan ya Betul Dan yang pasti teman-teman Kalau untuk produk Herbalnya ini Kita khususkan untuk wanita ya Kenapa Karena kalau cowok Hisbal Her Hantu Gimana Pans lainnya Nggak Nggak masuk Oke jadi Tapi gini teman-teman Ini untuk Jadi kita masukinnya Itu bertahap ya Nggak akan kita langsung Gabreng gitu Masukin semua Yang pertama kita juga akan kurasi Kemudian kita juga akan Split testing juga Buat datanya teman-teman Oke berarti produk yang akhirnya live di upsell Itu harus sudah melalui tahapan filter research internal Ya setengahnya kita bisa nyajikan nih Kita pernah nyobain produk ini Gini nih Cara ngiklannya Ternyata hasilnya seperti ini Nah itu bisa jadi benchmarknya teman-teman gitu Oke Kalau misalkan terlalu dibuka Breng Gabreng Malah bingung Nah pasti bingung Terutama bagi teman-teman yang baru mulai kan Yang baru mulai itu kadang-kadang malah Saking banyaknya Nah Itu malah Ini yang mana dulu yang dipencet Nah itu Produk yang mana yang bagus Malah terlalu banyak informasi Lil-kiliu lah gitu ya Nanti kebanyakan di tes malah Bocos Nggak cuan juga gitu sih Jadi Tadi ya kalau untuk produk bertahap ya Kita Bertahap kita masukinnya Tadi ada pertanyaan nak Apa? Ini tampilan basic kok nggak ada produknya Memang belum kita buka ya Ya basic sama pro pun sama Jadi kita Ini sekedar Ngingetin lagi ya teman-teman Mungkin ada yang nggak nyimak Untuk teman-teman mengamankan Ya Mengamankan Haga pre-sale Pre-sale Jadi sekarang itu jadwalnya pre-sale Di pre-sale ini kita Pre-sale Gue ngikutin lu jadinya Joe Kita itu sekarang tuh lagi Event pre-sale ya teman-teman Event pre-sale Pre-sale Iya iya Pre-sale Pre-sale Jadi diulang Pre-sale teman-teman Jadi kita pengenalan fitur Nah Pengenalan fitur Di video ini Mungkin yang udah telat Atau joinnya telat Bisa nanti ditonton ulang aja Dari awal Ada recordnya ya Ada recordnya Recordnya perlu bayar nggak? Kan otomatis Di Facebook Bukan tuh Gue kira bisa diduitin lagi Jadi Teman-teman tuh Biar tahu nih Fitur-fitur di upsell tuh Apa aja Cocok nggak buat bisnisnya teman-teman Mau join kesini Ya mah nggak Sekarang mumpung pre-sale Dapat harga promo Harga yang lebih murah Karena nanti Bisa dipakainya Ada produknya Fitur-fiturnya bisa Tanggal 18 Tanggal 18 Agustus Tahun? 2020 Oh Kirain tahun 45 Bentar lagi Bentar lagi Bentar lagi ya Bentar lagi Setelah 17an lah Kita 17an dulu 19 kita launching 18 Eh 18 kita launching 19 kita ada acara offline juga Di Bandung Sama Apple Pro Apple Pro ya Jadi kalau yang mau datang Silahkan Nah nanti Mulai bisa dipakainya Produk-produknya bisa muncul Forumnya udah ada Akademinya muncul Dan lain sebagainya Itu tanggal 18 Jadi sekarang itu Teman-teman tuh Cuman booking harga Pre-sale Pre-launch Ayo Harga pre-launch Pre-launch Sebelum makan siang Nah yang buat yang Join wedding list Itu ada Ada Coupon Coupon lebih lagi Nanti buat 88 orang Bisa dapetin Free Free basic Basic ya Basic package Untuk 38 orang Untuk 30 hari ya Iya Untuk 88 orang Dan Pro-nya bisa diskon 50% lagi Dari harga Pre-launch Karena nanti ketika Lounge Tanggal 18 Harganya sudah beda Oke Harganya sudah beda Jadi kalau yang mau Ngamanin sekarang Bangga Apalagi kalau misalkan Mau bayar setahun Lebih hemat lagi Oh bisa bayar setahun Bisa Lebih hemat lagi Pakai aku laku tadi Iya bisa Pakai go pay later Banyak ini nih 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 bentar Untuk stok Ini pertanyaannya Mas Didit Untuk stok apa aman om Kalau digas bersama Jadi gini teman-teman ya Stok ini sebenarnya Menjadi salah satu concern kita ya Karena Mau gak mau kita kan Cuman menyediakan Wadahnya Platform untuk Antara ketemunya pendor Sama pengiklan Oke Kita gak tahu nih Capability si pengiklan ini Berapa Oke Tiba-tiba misalkan Denggas 10 ribu Atau berapa Sehari kan Malah jadi masalah Takutnya barangnya stoknya habis Nah makanya di kita itu Yang pertama Stok pendor itu Berada di gudangnya upsell Itu satu Oke Jadi bukan ada di gudangnya Si pendor Kok gak 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 di endorse Ini ada di upsell ya Berarti inventory Untuk stoknya di kita Inventory itu ada di kita Jadi Oh Sorry guys Ini yang di Ahadi Enggak gak Gak lo bet Kayaknya tadi Kedudukan Kayaknya Kedudukan Jadi Stok barang itu Di gudangnya upsell Stok barang di gudangnya upsell Otomatis Stok yang akan ditampilkan Di dashboard itu Real time Jadi teman-teman bisa ngambil keputusan Mau ngegas Atau Atau misalkan Ah Ini bagus Stok tinggal dikit Udah deh Kita cari produk yang lainnya Karena makanya dari kita Kita menyediakan Varian yang lebih banyak Ibaratnya Misalkan kalau parfum Ya mungkin ada parfum A Parfum B Parfum C Misalkan Atau obat herbal Ada herbal A B Jadi teman-teman bisa Switch ibaratnya Kayak gitu Itu sih Kalau untuk Kalau untuk stok Tadi itu ya Cuma kan dari Makanya itu Salah satu benefitnya juga Adalah Ketika nanti Memang ada produk Yang punya potensi bagus Otomatis kan Kita butuh stok yang banyak Kan ayah Jadi itu Sama ada Gak usah mikirin Wah berarti gue butuh modal berapa nih Ada lagi Joe Ada lagi Kita itu Nanti mungkin akan info Ke teman-teman member Misalkan Produk mana aja Yang kekuatan vendornya gede Misalkan jadi Secara segi restoknya cepat Produksinya cepat Kapasitasnya juga besar Nanti kita infoin juga Kemudian Ini ada juga Infoin vendornya maksudnya Dua-duanya Nanti ini Jalan singkat dia Enggak Vendor produk bukan nama vendornya Oh iya Sama ini teman-teman Kita nanti Kemungkinan Akan ada fitur ini Joe Ada Akan ada fitur Amankan stok Jadi kalau ada Fitur amankan stok Teman-teman Bisa pesen Barang tersebut Lewat upsell Lewat upsell Tapi HPP nya akan dipotong lagi Oh Gitu Jadi ada diskon Tapi tetap disimpannya disini Tetap disimpannya disini Dikirimnya disini Jadi teman-teman bisa Ngamanin Kalau misalkan lagi ngegas Pede nih Pede Oh ini bagus-bagusnya Tapi Gue habisin sendiri deh Produknya Cepat banget nih Habis Dihajar sama teman-teman Tapi itu ada batas maksimumnya gak Apanya Misalnya nih Si member A Dia Misalnya stok tinggal 5 ribu nih Gue amanin aja semua gitu Gak masalah Gak masalah Gak masalah Kasian yang Nah gini Di kita itu Nantinya ya Tapi sekarang belum ya Sekarang belum Oh nanti ini ya Nanti ya Nanti Ini baru Masih dalam planning Dan masih dalam penggodogan Nah serunya gini Buat teman-teman yang udah nyetok Terus Misalkan Ah sebagian pengen dijualin Ke teman-teman upsell yang lain Boleh gitu Oh Sama misalkan Ternyata setelah digas Mas iklan Kok jelek Ibaratnya Gak kita pun bisa bantu jualin Buat teman-teman yang lain Yang membutuhkan Kita bisa bantu saluring lah Fiturnya masih upcoming ya Upcoming gitu Salah satu Apa namanya Kefleksibilitasan Karena mau gak mau gini lah Musuhnya Winning Iklan itu adalah Di stok Jadi kan kalau yang Cash flow nya besar Terus pengen ngamanin Stok kan itu Sah-sah aja gitu Kita juga bisa pesan pre-order Ke vendor Terus tadi ada pertanyaan terkait Marjin Marjin call Bukan ya Bukan teman-teman Tahan Sedih Sabar Marjin profit Produk rata-rata berapa om? Macem-macem sih sebenarnya ya Jadi kita pun Ngasih Bukan ngasih ya Nyariin produk tuh Sebenarnya nyari yang Marjinnya lumayan Karena kan mau gak mau Sesuai dengan karakter Anak IM lah ya Karakter anak IM kan Maunya marginnya gede ya Karena kebutuhan Kebutuhan marketingnya Kan lumayan besar Tapi Ya beragam sih Karena mungkin kan Teman-teman ada yang Bermain short form Ada yang bermain WA Jadi Yang marginnya kecil pun ya ada Sebenarnya Ada yang 50 ribu Ada yang bahkan Cuman 30 ribu mungkin Oke 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 Ada juga yang Ratusan ribu juga ada Gitu ibaratnya Macem-macem lah Tapi ya So-so diantara Mungkin di atas 70 ribu Kebanyakannya sih 75 ribu ke atas tuh Banyak banget Oh Nah ini ya Anton Kurniawan Cara daftar domain upsell Di dashboard facebook Gimana Cara daftar domain upsell Iya tadi Jadi kan kalau teman-teman Submit custom domain Saya liatin lagi deh Bentar ya Sambil saya cari-cari Pertanyaan lagi ya Nah ini nih Ketika teman-teman Tambahin domain Nah disini kan ada nih FB verification code Jadi teman-teman bisa masukin juga Oh domain upsell Iya Tapi kalau domain punya upsell Gak bisa Oke oke Kalau domain custom bisa Teman-teman Nah ini Untuk free apakah bisa jualan Nanti bisa Ini free Dalam arti free yang free package ya Paket ketiga Yang belum saat ini Yang belum muncul ya Jadi teman-teman Kalau yang free itu nanti Pertama dia cuma full form Cuma full form Jadi itu benar-benar Buat pengganti teman-teman Yang suka main Organic traffic Mungkin misalkan teman-teman yang Punya fanpage Nganggur Tapi Riznya jutaan Punya liker sebanyak Daripada misalkan dilempar ke Shopee affiliate Dapetnya ibaratnya cuman 3.000 4.000 Per sales gitu Kalau ini kan bisa 50.000 80.000 Kan lumayan gitu Cuman ya tadi Dibatasin Dibatasin order per bulan Per bulan itu cuma seratus Terus kalau gak salah HPP nya juga lebih tinggi Daripada yang HPP nya beda lah Terus kalau yang anak free Boleh COD juga Gak tau nih Itu masih digodok Makanya kan belum keluar Kayak gitu Jadi memang susah mikirin Yang maunya gratisan tuh guys Tapi bisa aja sih COD nya dimunculin Karena kan toh CS nya tidak bisa Pake CS sendiri Oh iya Karena dia wajib full form tadi Iya Kayak gitu Lanjut Gun Oke sebentar Ini Mas Kindi Wahyu Putra Seli A dapet cashback ongkir Ini berarti nih Baru join belakangan nih Oke Tadi udah di info Sama Om Hadian Kalau untuk cashback ongkirnya itu Gak dapet Kenapa Tadi Cashback ongkirnya itu Kita kelola Ya Kita kelola Kita optimasi Untuk kebutuhan subsidi tadi ya Untuk yang fitur free RTS nya Yang di Anak-anak pro Anak pro Sama mungkin ya Untuk Bayar CS Untuk Ya banyak lah Banyak fitur-fitur Pengembangan dan sebagainya Toh gak mau teman-teman Misalkan nih Sampling Samplingnya gini Cashback kita balikin Ke teman-teman Tapi web kita mati-matian Oh Gitu ya Mantain terus Gitu ya Dari sisi upsell Kesulitan untuk Mendeliver value nya Nah gitu Karena itu tadi Kita butuh operasional Ya Anak saya dua Saya tiga Anak-anak tim lain disini Jadi Jadi bobo anak Sebenarnya gini Kayak misalkan ya Itu pilihan teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman Memang mau Dapat cashback Ya mungkin Bisa pakai platform lain Oke Kalau di platform kita Sementara ini Cashback nya itu Belum bisa kita berikan Kembali ke member Karena dengan alasan Kita itu pertama Baru launching Dan itu dibutuhkan Untuk subsidi Kesemua hal lah Kita gak Gak naif lah Ibaratnya kita bisa Kasih balik Dan kita bisa kasih Pelayanan optimum Ibaratnya Ya 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 Saper nyala 24 jam Ibaratnya Edukasi juga Edukasi juga Edukasi ada komplain Ada apa Jalan tiap minggu Ibaratnya kayak gitu Karena edukasinya itu Teman-teman Kalau teman-teman Mau tahu Itu yang benar-benar Dijalankan oleh Om Hadian dan tim Termasuk tim yang Untuk internal research Nanti ada Mas Bayu Yang rutin Tiap hari riset produk Segala macam Itu yang di-share Dan menurut gue itu Mahal banget Ya kayak misalkan gini Ini biar jadi gak Kesalahpahaman buat teman-teman ya Ditakutkannya gini Ini tim upsell Ngiklan terus di-share juga Ke teman-teman Ya udah Habis duluan dong Sama tim upsell Gitu buat menjadahnya Ini gini Kalau di kita itu Rutenya gini Tiap minggu Flownya ya Tiap minggu kita akan Ngadain webinar Di webinar ini Kalau misalkan ada hasil Dari testing-testing Minggu ini Kita akan buka Kita akan buka Dashboard kita Jemrengin nih teman-teman Nih Saya rugi segini Atau saya untung segini Cara ini tuh bagus Cara ini tuh jelek Kayak gitu Oke Jadi setelah itu berhasil Sudah disampaikan ke teman-teman Saya akan sama tim tuh Berpindah lagi Ke produk lain Ke produk lain Karena kan produk yang masuk tuh banyak Oke Nah otomatis kita akan Terus-terusan seperti itu Nah silahkan nanti Teman-teman yang ngembangin Teman-teman yang ngegas Jadi ini bisa disimpulkan juga Buat teman-teman yang Posisinya saat ini Bahkan gue mau fokus belajar dulu deh Nah Bisa teman-teman tuh menganggap Biaya membership tadi Buat teman-teman belajar Tanpa mengeluarkan budget testing Karena budget testingnya tuh Biarlah di handle oleh Tim upsell Dan akan disampaikan ke member ya Betul 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 Ke member dengan Ya kita usahakan Struktur penyampaiannya pun Mudah dimengerti ya Untuk orang yang belum pernah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ya namanya Mengajarkan tuh kadang gitu ya Apalagi gue udah lupa Rasanya jadi newbie Kayak gitu Iya 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 Masa memang beda Jadi kadang takutnya Yang bagi kita simple Ternyata di teman-teman tuh Iya Pihai gue bicara nih Betul 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 Kadang ya Kita anggapnya orang lain Udah ngerti lah Yang remeh-emeh kita gak jelasin Makanya nanti disitu ada Fitur yang dipembelajar tadi Ada untuk open discussion ya Jadi teman-teman Misalnya pas nanti nonton materi Di menit sekian Itu pesulap merah ngapain Nah iya Keris petir Kayak gitu Jadi kita bisa upgrade juga ya Dari video yang sudah di upload Bisa kita revisi Segala macem Biar lebih Biar lebih komprehensif ya Biar lebih Mudah dicerna sama teman-teman Subsidi ongkir Udah tadi lawannya Cak Lontong Hah Apa lawannya Cak Lontong Lu Emang gue ngapain Apa bisa produk upsell Dijual dengan TikTok shop Nah Jadi gini Kalau untuk TikTok shop Pencairannya kan Tidak masuk ke kita Pengelolaan dana Tidak ke kita Jadi Bisa Bake TikTok shopnya upsell Gantung Kan gimana Ngeshare ke merekanya Susah Kalau mau drops Jadi gini Kedepannya Kita pikirin juga Karena mau gak mau TikTok shop ini lagi gurih Oke Buat teman-teman Jadi Kita lagi pikirin Kemungkinan Kalau untuk TikTok shop ini Karena nanti pencairannya itu Masuk ke teman-teman Jadi otomatis Barang harus dibeli di awal Oh Oke oke Beda ya Beda Tapi itu nanti mungkin Perlu disampaikannya Nanti kali ya Nanti ya Karena sekarang belum Teknisnya kita lebih fokuskan untuk yang Ordernya lewat Landing page yang sudah disediakan oleh tim upsell Betul Betul Kayak gitu Oke Terus berarti follow up udah otomatis oleh tim upsell Sebenarnya ketika ada order Ini kalau yang untuk full form ya Full form Selain full form Kita gak menyediakan Follow up sudah otomatis oleh tim upsell Tapi Kalau yang tadi lewat short form Short form kita tidak sediakan Follow upnya lewat CS yang didaftarkan tadi ya Ya harus daftarin CS sendiri Kalau gitu gue daftarin aja CSnya upsell Emang tau Kan harus scan parkon Gak bisa guys Gue lagi nyari bug nih Produk upsell apa ada di Shopee juga Kalau ada Apakah harganya sama Nah ini yang menarik Yang menarik bagus nih Jadi Kita sih mengusahakan Memang salah satu syaratnya ya Barang pendor bisa Masuk ke upsell Dimasukin ke upsell Dibantu dipasarin sama temen-temen Salah satu syaratnya adalah Boleh ada di marketplace Dengan syarat Harga jualnya Sama ya sama kita Harga jual temen-temen ya Temen-temen Bukan harga jual kita ke temen-temen ya Betul gitu Kayak gitu Oke jadi Inti ya Pertanyaannya tuh sebenarnya intinya apakah Mungkin ketakutan advertiser kan gini Yang lari kesana semua Iklannya di kita Kita yang running advertisingnya Ternyata closingnya mereka cari-cari tuh di marketplace tuh Gitu ternyata Wah harganya lebih murah Jadi gue beli aja di marketplace kayak gitu ya Sebenarnya Kalau dari segi-segi harga Kita pastikan Ada tim yang patroli sebenarnya Jadi untuk menjaga harganya tetap sama lah Gitu ya hebatnya Tapi kalau lebih mahal gak apa-apa Kalau lebih mahal gak apa-apa Dan nanti kita mungkin ada fitur untuk naikin harga Kalau nuruin harga gak ada Ya kali kan mau split test harga Misalkan nih kok marginnya cuma 50 ribu Oh maksudnya di member ya Di member Bisa setting harga Tapi bukan buat ngemurahin Ngemahalin Misalkan ah gue cobain deh Karena gue yakin dengan cara jualan gue Misalkan gue naikin harganya 100 ribu Taunya laku Kan bisa gitu Kan kan beda-beda sih ya Kayak gue nih misalnya Kalau liat produk harga di bawah 1 juta tuh Mau beli ragu ah Ada duitnya apa enggak gitu Ya paling tadi Tapi balik lagi Musuhnya tadi ketika kita ngejual harga gede sendiri Yang lain kan murah Mungkin dia bisa tambahin di landing base Yang murah sudah pasti palsu Nah bisa kayak gitu Atur-atur lah Kan bisa di edit landing base nya Misalnya yang murah lebih cepat sobek Padahal jualannya parfum Kok sobek Oke Disupport kreatif juga enggak Dari mas Ikhwal Syaifullah Nah kreatif tuh kita sediain Cuman balik lagi gini temen-temen Salah satu faktor yang mendukung Iklan kita itu menjadi winning Adalah di kreatif Oke Jadi kalau satu kreatif Di gangbang sama tim upsell Gangbang itu apa ah? Oh makanan yang coklat Oke Di hajaran mas Ya dikonsumsi secara massal Ya dikonsumsi secara massal Itu biasanya Cepet saturate Jadi si CPM nya Biaya tampilan per iklannya itu jadi mahal Mahal ya Karena ya jadinya tidak nyaman kan Dari sisi pengguna ya Kreatifnya dinilai spami jadinya Oke Jadi nanti itu Kita juga akan mengedukasi Pentingnya kreatif Nah itu kita bikin Cara bikinnya gimana Pilih angle nya kayak apa Ngeditnya video kayak apa Pake aplikasi apa gitu ya Itu kita ajarin Jadi jangan males lah temen-temen Kita sediain bahannya Tapi kita sediain juga ilmunya Buat temen-temen berkreatifitas Karena sebenernya salah satu kunci Iklan murah Adalah perbanyak kreatif Jadi kalau temen-temen cuman kreatifnya sedikit Ya keliatan Suara Ahadi ilang-ilang Emang suara aku ilang-ilang Terdudukan Terdudukan jadi Sorry sorry Return of Condor Heroes kayaknya Apa tuh Kondor Kondor Tadi apa sih pertanyaan Ah Ahil gangguin aja nih Apa pertanyaan terakhir tadi Tadi apa sih Tadi tuh kalau gak salah sebentar Suaranya mati Ahadi Mic nya mati Udah nyambung lagi Udah nyambung belum ya Tadi apa pertanyaannya Ini gue lagi cari Oh tadi yang di Shopee bukan sih Oh bukan ini Disediakan kreatif gak Salah satu kunci keberhasilan Bisa menemukan winning campaign Konten ya Perbanyak konten Karena split konten itu penting Gitu split konten itu penting Jadi jangan males temen-temen Jangan mau Disediakan konten Dan berharap konten itu bisa winning Bisa tapi paling dari 100 itu 20 orang lah yang winning Nah ini ada pertanyaan bagus nih A Ini terkait melindungi member ya Melindungi member Jadi perlu saya tanyakan langsung ke Denengkotnya upsell Misal nih Kita bikin kreatif sendiri Terus dicomot sama member lain Apa Suara Apakah Ini ya gue lanjutin pertanyaannya ya Gue ulang ya Intinya member bikin Udah bikin Udah belajar nih Iya Oke gue bikin kreatif sendiri Terus dicomot sama temennya Sama temennya Apakah ada punishment kepada member yang dicomot Bingung juga kalau kayak gitu ya Masalahnya Kadang Bentar lagi deh benerin Aku lagi gak bisa ngomong ini Oh iya Nanti aku sampaikan ke Pemirsa Sip sip aman Jadi gini Yang pertama Ya mungkin kita Untuk segi punishment belum ada ya Belum ada Karena jujur Hal yang seperti ini tuh Bisa dibilang Lumurah lah dibilang ya Di anak-anak internet marketer Karena kita juga kadang gini Dicomot mungkin Bisa aja gak ngaku Dicomotnya sama siapa Dan kita traceback pun Tidak kelihatan ya Tidak kelihatan gitu Misalkan kayak gitu Akan jadi ribet gitu Mungkin lebih ke ini sih Mungkin Kalau dari pihak upsell ya Dari pihak kitanya Mungkin lebih ke Kita berusaha untuk Menjadi juru islahnya kali ya Iya betul Untuk menyampaikan Ini menurut member A Punyanya dia Konten ini dibuat oleh member A Sudikah kamu untuk Men-take down Men-take down ini Tolong diganti Ganti lah konten yang lain Tinggal ganti thumbnail Jadi intinya Itu pasti kemungkinan besar terjadi ya Bisa terjadi Karena kan balik lagi Namanya kreatif Itu bisa di intip gitu ya Mau di platform apapun Itu bisa di intip Jadi Ya mau gak mau Pasti ketahuan juga sih Maksudnya Dan mungkin bisa aja dicontek Dan itu sih Tadi ya Kemungkinan besar terjadi Tapi kalau dari pihak upsell Kita berusaha untuk menengahi ya Menengahi Dan kita tegur secara sopan ya Kalau ternyata masih diulangi 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 Berarti kan ada something nih Ada something sama member ini Dan kita Gak akan ini ya Maksudnya mungkin lebih ke Ada member yang Kasihannya Bang lah gitu Nakal ya Dari RTS nya Ugal-unggalan Terus itu ya Kita punya hak juga Untuk misalnya Melakukan punishment tadi ya Entah berupa tadi Fitur COD Kalau yang untuk RTS COD nya dimatikan Kalau dia untuk Terlalu sering Terdapat laporan Ah ini tukang nyolongin Kreatif buatan member lain Kita juga punya hak untuk Ya udah lo bulan depan Gak usah perpanjang deh Daripada member-member gue yang lain Risih dengan kehadiran lo Lo mending bikin platform sendiri aja Gitu Bisa Kayak gitu Tapi kita selalu membuka Pintu taubat gitu Tuhan aja maha pengambun Masa kita hambanya Enggak sih gitu Amin Gak sia-sia Gue merah jenggut Oke Ini pertanyaan lagi Mikmati Om Hadi Udah Usul dong Nah ini dari Om Syaifuddin Arief nih Kalau produknya juga ada di market Place Syaratnya harus lebih mahal dong Min 35 ribu atau 50 ribu Soalnya di MP ada fitur gratis ongkir dan cash bug Cash bug Dan lain-lain Nah ini yang bikin ribet sebenernya gini Kalau misalkan kitanya terlalu ketat Dikitannya nih di sesi vendor Nah iya nanti flow untuk vendor masuknya ya Masuknya jadi yang susah gitu Karena Karena mungkin temen-temen ya ya Salah satu Namanya vendor ya ya Namanya vendor Dia pemilik produk Itu Kita agak sulit untuk Lu hanya boleh jual di upsell Ya kalau kita gak bisa ngabisin Kalau misalkan kita kontrak sebulan bisa ngabisin 10 ribu ya mungkin dia mau gitu ibaratnya Tapi kan kita juga gak bisa ngasih garansi ke vendor ibaratnya barangnya dia bakal dilakuin lah sama si member Kecuali kalau misalkan ada produk Lakunya kenceng banget nih di upsell Terus misalkan dari member ini laku banget nih Bisa dong di nego misalkan ke vendor Dinaikin harganya di marketplace atau gimana Nah ini mungkin itu bisa jadi pertimbangan Jadi intinya ketika kita sudah punya cukup bergain ya ke vendor Pasti kita akan ikhtiarkan yang terbaik untuk vendor ya Tapi untuk awal karena ini kita masih baru launching Tapi ya itu sih Apa namanya Ada juga kok market behavior yang justru belanja di marketplace itu somehow repot Kayak orang tua saya ya sampai detik ini kalau belanja di marketplace itu selalu minta tolong Jadi ini Degi pieto apa kemarin loginnya papa lupa gitu-gitu kayak gitu Jadi insya Allah bukannya gak akan ini ya Gak akan jadi kendala Pasti kendala ketika di marketplace ada produk dan harganya sama Dengan ada benefit tadi kayak cashback lah free ongkir segala macem Cuman ya kita usahakan sih yang terbaik ya ya Dari produk yang sebisa mungkin belum ada di marketplace Jadi sedikit gambaran lah Ya om ajis saya gitu dulu tuh pemain hit and run Dan bahkan bisa dibilang produk itu ngambil dari marketplace Bahkan sampai detik ini temen saya pun yang temen Ahadi juga yang tergolong senior Kalau lu pengain produk dari mana masih dari marketplace gitu ya Jadi gini ya temen-temen sedikit gambaran beda banget behaviornya Orang yang order lewat SOSCOM sama order lewat marketplace Jadi ketika orang datang ke marketplace dia tuh sudah siap Keinginan dia tuh sudah ada Sebenernya aduh lagi butuh tangga nih di rumah gitu Ya udah pasti nyari tangga Nyari tangga ya Nah tapi kalau lewat SOSCOM Misalkan dia tuh gak lagi butuh tangga Tapi lihat iklan kita Dari keingetan Duh iya ya rumah tuh ada genteng bolong Kayaknya butuh tangga itu keren banget nih Jadi dia tampil gentengnya pake tangga Masukin ke situ Akhirnya aja beli Oke impulsif ya Impulsif tuh tidak ada momen dia untuk membanding-bandingkan Nyari ke marketplace dan sebagainya Apalagi di dalam landing page atau offering page nya itu Ada offer yang mengandung unsur scarcity Ini sayang nih kalau gue gak beli nih Dan dia gak sempet Gue cek dulu kali ke marketplace gitu ya Tapi mungkin ya Ada aja possibility itu ya Yang muda-muda Yang kita-kita yang pintar-pintar Ya ada aja sih yang kayak gitu Cuman kecil sih Dibandingin yang langsung order tuh lebih banyak yang langsung order Mik masih terkendala gitu Oh iya Sorry A nanya lagi nih Mas Anton Kurniawan Biar dijawab langsung sama A Hadian Untuk membership A nantinya akan dibikin per 3 bulan 6 bulan sama 1 tahun Atau tetap konsisten bulanan Tapi kalau yang daftar setahun Atau daftarnya yang langsung bundling tadi Yang entah 3 bulan 6 bulan Mungkin ada harga khusus kali ya Gimana Bentar ya Lagi ini Lagi Miknya nyetrum Kayaknya nih Miknya Samsudin Mik petir Atau mik getar Aman gak? Kayaknya ada kodamnya nih guys Udah dak Jadi teman-teman mungkin kalau sekarang tuh baru ada bulanan dan tahunan Jadi ketebatnya kita akan adain juga sih Kalau misalkan teman-teman udah ngerasa nyaman Karena kita kan masih freelance nih Kita gak mau paksa teman-teman untuk langsung 1 tahun 1 tahun atau 3 bulan Toh begitu nanti nyoba sebulan Lah kok banget cewakan Produknya gak nambah Atau misalkan Akademinya apa ini? Akademi fantasy gitu misalnya Mas Jonya ngajarnya kok Gak ngajar malah Becana mulu Kayak gitu kan macem-macem lah Jadi Ini pun kita ngasih harga bulanan tuh Untuk teman-teman bisa merasakan dulu gitu Ibaratnya Biar nanti ada feedback juga ke kitanya Misalkan mas tambahin fitur ini dong Mas Ini kayaknya bagus nih kalau kayak gini Kayak gitu Kan kita juga butuh feedback gitu Ini by the way ini mau Konek ke ini gak? Yang ini agak lag chatnya kayaknya Sama Aku lumayan lag lagi Koneksi berarti ya Oke Coba kita cari-cari lagi pertanyaan Ini Buat teman-teman di lantai 2 ya Kita mau ngasih tau aja Gue laper Ya tolong ya Kode nih kode keras nih Ada sate Oke Sebentar saya sambil scroll-scroll Mungkin mau diingatkan juga ya Ahadiyah tadi untuk Teman-teman yang udah join lewat wedding list Jangan lupa cek emailnya Karena tadi udah diinfokan terkait voucher ya Voucher diskon dan voucher free membership Untuk pengambilan daging Berban Voucher untuk free membership yang basic Dan diskon 50% untuk yang pro package-nya gitu Jadi kalau untuk yang baru nonton dan tidak join di waiting list tapi pengen join ya ikut harga pre-launch ya Pre-launch betul Dan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi pas saya login kok belum ada produk kok belum ada akademi apa-apa Fiturnya kok belum muncul Nah itu karena kita officially launch-nya itu baru di tanggal 18 atau 10 hari dari hari ini Untuk sekarang fungsinya adalah kita mengenalkan fitur-fitur yang ada di upsell Gambaran produk dan SOP segala macam Kemudian untuk teman-teman bisa mengamankan harga pre-launch Betul Dan itu tadi ya untuk launching nanti harganya kemungkinan besar bukan kemungkinan besar Pasti naik Sudah pasti naik Sudah pasti naik Dan itu tidak perlu hari Senin karena kalau hari Senin harga naik itu Fanny Rose Sedangkan ini upsell Oh iya sekalian teman-teman kalau mungkin yang domisirinya di Bandung Di Bandung ya tanggal 19 itu kita tunggu di Sumatra Kok Sumatra? Itu dimana sih itu? Parlor itu? Parlor itu di atas Dago kayak gitu tuh Oh Dago ya? Iya Jadi buat teman-teman nanti ada acara offline kalau mau datang bangga Terus kalau yang mau datang ke kantornya upsell Buat silaturahmi nanya-nanya atau bahkan mau jadi pendor Kita terbuka banget gitu Kita terbuka banget Kita alamat kita ada di Buah Batu Square Buah Batu Square Transmat Buah Batu Square Adalah cari disitu planknya upsell Udah kejelas lah Deket-deket Domino Pizza Ya Domino Pizza deket banget Gitu Gitu Jadi kalau enggak cari di Google Map juga ada tuh upsell Kayak gitu Oke Terus ini Ah kalau sudah terlanjur daftar basic Terus di tengah jalan pengen ganti pro Bisa? Sangat bisa Oh bisa Tinggal di upgrade Oh upgrade Selisih harganya ya? Atau gimana? Kayaknya gitu sih Gatau juga itu tim teknis yang ngatur Oke Maaf ya tadi gue sendawa dikit Laper masuk angin gue Gue laper kenyang Oke sorry nanya lagi Udah udah dijawab Maaf upsell nyediain Nah ini ah Pertanyaan yang mungkin Buat teman-teman yang Trauma sama yang namanya restricted nih ah Iya Maaf ah Ini Om Dera Om Dera Fajar ya Maaf ah Upsell nyediain akun white list kah? Biar aman setiap ngiklan Soalnya kendala advertiser Add account disabled Jadi buat ulang lagi Nuhun pakai SA Oke Yang pertama saya maafin Mintaan maafnya Yang kedua Gertian kita minta maaf Yang kedua saya yang minta maaf Karena belum bisa menyediakan akun white list Iya iya Jadi gini kondisinya teman-teman Untuk dapetin akun white list itu Saratnya agak susah ya Agak susah Jadi Harus spending Sehari itu 10 juta 20 juta lah Sehari Sehari Selama sebulan Selama sebulan Berarti 300 juta Beberapa bulan kemudian Jadi Dalam kondisi itu tuh Gak boleh ada akun yang mati Itu yang susah kan Terus Gak boleh ada iklan yang diseprup Ya boleh lah teman-teman sedikit lah Terus dipil harus balik Itu ibaratnya Itu yang bikin susah Intinya makin ketat ya Kalau dulu kan sempat Gampang banget ya Gampang banget dapet white list Nah akun white list itu ya Nah akun white list saya Bukan white list sebenarnya ya Semi white list lah Karena belum dapet AM Khususus lah Tapi secara fitur Sudah mirip banget Sama akun white list Terakhir tuh diculik Oh kena hack ya Sama Sama Nguyen Tong Tong ya Nguyen Tong Tong Akhirnya yaudah Habis tadinya Niatnya Yang join upsell tuh Saya mau kasih free Gitu Dipinjemin lah Ibaratnya ini Pinjemin akun Pinjemin akun Tapi kalau sekarang Kondisinya mungkin Tapi ini kali ya Kalau dipinjemin Takutnya ntar malah dibuat Ngempein produk-produk yang Kan saya admin Tak paus Kalau gak Ganti linknya Kelingku Jadi Kondisinya sekarang Mungkin lebih ke Kita akan nunjukin nih Kalau mau sewat White list Yang murah disini Atau yang agak lumayan disini Jadi ada Emang beberapa Ada mitra kita ya Kasih rekomendasi-rekomendasi Kita nanti bisa bantu Rekomendasikan Untuk member upsell Bisa mungkin Bisa dapat Harga yang lebih miring ya At least fontnya Gitu ya Fontnya miring Harganya sama Italic Tapi fontnya italic Harga coret Harganya dicoret Oke Ini Sebentar ya Saya sambil Scroll-scroll lagi Cari-cari Barangkali Ada yang terlewat Pertanyaan temen Dan ternyata Pertanyaannya bagus Gitu Atau temen-temen Yang masih punya pertanyaan Bisa di Ini ya Bisa di Ketik lagi Takutnya kelewat Karena ini udah banyak banget Ini tadi udah Ini tadi udah Cashback udah Niche produk Udah tadi ya Google-nya ngomong Niche produk tadi udah ya Niche produk udah tadi ya Udah 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 daftar Konfirmasi ke siapa Otomatis Produknya gak ditunjukin Apa aja Tadi sudah Dari basic Saya sudah Registrasi Kode promo Udah kayaknya Kalau dari Pertanyaannya Kalau dari Pertanyaannya sih Udah habis nih Kalau dari Pertanyaan yang Kita juga udah Dua jam Udah dua jam Dua jam Makanya lapar ya Ini jam berapa sih Jam sepuluh Ya Allah Oke Jadi Temen-temen Kalau yang tadi Kelewatan Emang temen-emang Temen-temen Kelewatan sih Kalau yang tadi Kelewatan Reply-nya ada Siap-siap nih Jadi Bisa tulis gak Bisa di Ini buat launching Tanggal 18 Udah adanya Di running text Silahkan Di bawah nih ya Di bawah Bisa di tap-tap ya Tap-tap layarnya Apakah akan keluar api Ini ada pertanyaan Baru Baru masuk nih Pertanyaannya Baru masuk banget nih Dari Mas Kiki Wardana Aji nih Grup member basic Sama pro Campur apa beda Campur Campur ya Campur Tapi nanti tuh Kalau ada pertanyaan Yang seputar Pro Yang lebih Advanced Itu akan kita bahasnya Sebenarnya di webinar Khusus Anak-anak pro Anak-anak pro Kemudian Ada juga kan Forum diskusi di Akademinya Gitu ibaratnya Jadi Kalau yang basic juga Dapet Oh tapi materinya ya Jadi guys Udah lah Daftar yang pro aja Bedanya juga cuman berapa Bedanya berapa sih ak Apaan Harganya Cuman beda 100 rebu gitu ya Ah udahlah Daftar 100 rebu Iyalah Dengan kemudahan Lebih banyak Iya Sebenarnya pro itu Lebih bagus Nah cuman ini ak Ada Ada stereotype ya Karena dia diberikan Nama paket pro Takutnya nih Teman-teman yang baru Mulai takut ak Ini Wah ini paketnya Buat yang udah pro nih Gue Gue orangnya Masih basic banget Nah jadi Kalau yang pro itu Di akademinya Yang basic pun dapet Sebenernya Iya iya Cuman maksudnya Kalau untuk anak-anak Yang masih baru Mau mulai Kalau rekomendasi Dari Ahadi Dia ikut paket basic Atau pro Kalau saya sih pasti pro Fitur paper yang lain Salah satunya HPP nya lebih Lebih rendah HPP lebih rendah Kemudian CS juga bisa Nambah jadi tiga Ibaratnya kayak gitu Tapi kalau Masih baru mulai Kayaknya CS nya Tiga Iya kali aja Mau ngerjain ibunya Teteknya Bibinya Kan daripada nganggur Di rumah Membuka melapangkan kerja Oke Duh saya baru join Ketinggalan nih Jadi upsell ini Apa Nanti bisa lihat Ininya Replay nya Replay nya Replay nya bisa Didapatkan di Tokopedia 25 ribu Langsung lihat aja Nanti beres Beres live Biasanya langsung Tergenerate Langsung tergenerate Jadi rekaman Om kalau yang order Lebih dari 500 Gratis ya Membership nya 500 per hari kali ini Boleh lah Boleh lah Kita pertimbangkan Tapi saat ini Belum ada sih Yang kayak gitu Kita juga nanti Gini kepikiran Dan karena kita Tepat launchingnya itu Di Agustus Ya mungkin kita Akan ada event juga Banyak-banyakan sales Oke Selama bulan Agustus Ya gak tau Berapa lamanya Tapi nanti akan ada ya Akan ada Sales contest lah ya Sales contest Nanti mungkin hadiahnya Ini Panjat pinang Oke Berarti yang menang Nanti boleh panjat pinang Hadiahnya produk RTS Oke Terus apakah yang Blah-blah Oke kayaknya udah Udah cukup ya Ya udah cukup lah Dari sisi fitur Sudah tadi Sudah cukup jelas ya Terjelaskan Tadi ya Ada fitur untuk Auto notifikasi Kalau yang CS nya tadi ya Untuk auto follow up juga Dan itu sudah Include ya Dari daftar membership tadi Udah Dari hosting segala macem Sudah all in one ya Sudah hemat jutaan Banget lah Kalau di recap ya Contoh ya Hosting Hosting Misalkan anggaplah Kita bayar server yang paling murah aja Berapa sih berat Gocap lah Gocap 50.000 ya Tapi kan kalau ditimpa traffic Gede gak akan kuat tuh Ah iya 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 Misalkan anggaplah Si hak host berapa sih Yang lu bayan tuh Hak host ya Waduh Gatau Gue gak ngafalin harga gitu Ya anggaplah 30 dollar tuh Udah 300.000 sendiri Terus bayar tukang packing Oke Bayar tukang packing sebulat Sejuta satu setengah juta keluar lah ya CS Nah kemudian CS kenapa tuh kok Ya bayar gitu Kita gaji bulanan CS berapa sih Gitu ibarnya gitu At least kalau tadi teman-teman mengikutiakan full fond CS nya udah nengkene Udah Udah gak usah mikirin itu Berserah gak usah mikirin bonusnya Gak usah mikirin THRE Gak usah mikir Pak kalau aku hari ini hate hari pertama Barisinya ada emosi Maaf ya Pak ya gitu Gak usah Kayak gitu Gak usah pusing ya Hal-hal gitu ya Terus gak usah ribet Mikirin tek-tek bengek di belakang lah Teknikal gitu Jadi fokus lah ke dashboard Iya jadi satu Satu pikiran aja Kacamata kuda ya Kalau lagi belajar itu Enaknya emang fokus Gak usah mikirin Produknya ini Landing page nya ini Mending bersusah-susahnya tuh Kayak mikirin konten Dulu kejadian gini Sedikit cerita ya Sebelum penutupan nih Sedikit cerita Dulu pernah aku tuh Tapi sedikitmu tuh banyak Gak dikit ini beneran Karena Dulu kan karena Fokusnya ngiklan Bisa nih dapetin CPR murah Lead banyak Tapi Ada tapi nya Waktuku tuh habis Gak bisa ngurusin karyawan Gak bisa ngurusin gudang Akhirnya banyak kiriman yang salah lah Oke Ada CS yang closing rate nya hancur lah Akhirnya kan malah jadi rugi Walaupun iklannya murah Siklannya udah murah ya Kalau dari sisi advertiser udah Gue udah perform nih Udah perform gitu Tapi yang di visi lain yang CS nya Dan itu tidak gampang ya Tidak gampang asli Kalau yang gak ngerti manajemen mah Capek asli Dengan adanya upsell sih bisa menghemat banget sih Karena di bocoran juga ya Buat temen-temen yang saat ini nonton Tim di upsell itu Ada juga human-human yang memang basicnya Justru pegangannya yang selama ini Anak EM tuh Apa ya Gimana nih cara mengurus manusia Itu yang tantangannya ya Betul Karena kita basically anak-anak EM Kenapa kita milih profesi EM Karena menganggap ini Gue gak perlu interaksi dengan banyak orang gitu Kerjanya cuma di depan komputer Di depan komputer Simpel La klik-la klik Sat-sat-sat Cuan gitu Sedangkan kalau yang namanya ngobrol sama manusia Gitu kadang-kadang kita Bursin barang Bingung nih mau marahin gak enak Mau gak dimarahin Mau mecat juga gak bisa Kayak gitu Jadi banyak drama-drama yang nanti insya Allah Terpangkas dengan temen-temen join di Upsell Paling dramanya cuman Bayar membership aja sih Gak drama Bilang ke istrinya gitu Gak drama kok Kalau cuman harga segitu tuh gak drama sebenernya Berarti berapa tadi Untuk temen-temen yang join di pre-launch Itu harganya adalah 249 Untuk paket basic ya Paket basic di angka 249.999 Bentar tak buka lagi buat memastikan Coba lihat Takutnya salah sebut lagi Nih Oke untuk yang paket basic Dengan fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan Harganya di 249.000 ya Cuman harga 5 cangkir kopi Tapi Starbucks Terus kalau yang untuk pronya Di 400.000 lah ya 399.000 per bulan Ini kalau sewa Tadi ya kita lagi breakdown tadi ya Hosting Enggak ini aja simpelnya Sewa order management Udah gini ah Bayar tuang packing aja udah kalah ini Udah murah lah pokoknya Ribut amat gitu Iya Jauh banget lah harganya gitu Kayak gitu Kayak gitu Oke Oke coba saya scroll sedikit Sepertinya sudah sih Tidak ada pertanyaan lagi Jadi kalau balik lagi ya Teman-teman nih harganya Harga khusus pre-sale Free launch Ya Allah salah mulu Gara-gara upsell sih Bukan up launch Kalau up launch gak salah tuh Harga free launch ya teman-teman Tanggal 18 Pasti naik gitu Jadi kalau yang mau ngamanin harga di sekarang Silahkan Mau yang bayar sebulan ya mangga Yang langsung setahun ya mangga juga gitu Memang bisa ya Bisa langsung daftar yang setahun Yang kalau yang pro bisa langsung setahun Kalau yang basic gak bisa Oh ada ya Gitu Jadi kalau yang mau ngamanin yang pro Kalau setahun berarti 399 x 12 Enggak Kali 10 Oh ada diskon lagi Ada diskon lagi 2 bulan Ya Allah Ini gaji gue aman kan Kayaknya sih Ini kebanyakan promo nih baru pre-launch Yaudah lah gitu intinya Mudah-mudahan teman-teman bisa Masih ada Ya Allah ada jam 10 nih Kir banget nih Oke oke Nanti kalau perpanjang Masih dapet harga pre-launch Ya kagak lah Namanya juga Kalau mau ya sekarang Kunci harganya Iya Kalau mau perpanjangnya Dapet harga yang murah Ya langsung setahun Betul Langsung setahun Tapi kalau nanti Ya ikutin aja lah Harga naiknya pun Gak genceng-genceng amat lah Gitu Paling naiknya juga 100.000 x 200.000 Kayaknya Kayaknya ya Gitu Oke Oke jadi Kayaknya udah cukup ya Untuk pre-launch ini Udah 2 jam lebih nih Alhamdulillah ada sekitar 100 Tadi kayaknya Di 180 sampai 200 sih Untuk teman-teman yang nonton Untuk teman-teman yang ketinggalan Nanti Bisa Nonton Nonton recordnya 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 di fanpage-nya Upsell Kemudian Kalau yang masih mau tanya-tanya lagi Mungkin masih ada yang belum jelas Bisa join di grup telegram Upsell launch ya Gitu Dan mulai Berarti untuk grup yang nanti membernya sudah join Juga per tanggal 18 Per tanggal 18 baru aktif Betul Jadi untuk sekarang kita fokusnya masih Mempersiapkan teknis-teknis yang mungkin masih ada yang perlu kita sempurnakan Betul Sambil menunggu tanggal 18 Teman-teman bisa nanti bisa Jadi yang udah bayar nanti kira-kira ngapain dulu Nunggu aja ya Ya nunggu aja Nggak ngapa-ngapain Karena sabar itu adalah bagian dari Kunci kesuksesan guys Koenci Koenci Jadi nanti menunggu tanggal 18 Yang penting sudah mengamankan kursinya dulu Sebelum nanti belajar materi-materi Yang akan disampaikan oleh Ahadi Saya juga nanti akan mengisi beberapa materi juga Om Bayu Om Bayu juga yang mengisi materi Jadi insya Allah nanti kita bikin materinya sebisa mungkin Mudah dicerna Dan mudah dipraktekan Iya Tapi kayaknya nih nanti materi-materinya Buat teman-teman yang vegan tuh nggak bisa Kenapa? Karena materinya daging semua gitu Kan nggak boleh makan daging Iya, iya, iya Kolesterol Gitu ya Jadi nanti kalau yang kolesterol ada produknya nggak? Ada, ada Gitu oke Insya Allah sih kayaknya cukup ya Untuk hari ini Terima kasih banget Terima kasih banget teman-teman yang udah nontonin kami berdua Dari awal apalagi yang udah dari awal banget tuh Udah dua jam Iya, dari awal banget Dari awal banget Dan untuk yang di lantai dua Ini tadi beneran ya gue ngomong Gue ini gemeter loh Dingin Gue mau makan Iya, sama Tadi teman-teman ada yang spill gitu Ngirim bawa kertas Eh ada yang sudah join setahun gitu Oh my God Alhamdulillah Jadi percaya ya Alhamdulillah Percaya insya Allah Ini jujur berat banget sih Memegang kepercayaan dari teman-teman segala macam Jadi insya Allah kita lakukan yang terbaik juga Tapi ya namanya manusia ya Kita juga mungkin nggak ada salah gitu Kayak gitu Jadi cukup ya Cukup, cukup Dari saya Saya cek juga pertanyaan di chat juga sudah Sudah habis nih ya Sudah clear Sudah clear Sudah clear Sudah kita sapu bersih semua tadi Silahkan teman-teman ambil keputusan Kalau yang mau dapatkan harga pre-launch Silahkan langsung di klik Apa tuh Daftar sekarang Langsung aja buka upsell.id Gitu Kalau yang masih belum yakin-yakin Bisa timbang-timbang dulu Bisa nonton lagi Live ini Live ini Cuman yang pasti Tanggal 18 harganya sudah berubah Jadi Kita kasih kesempatan Buat teman-teman Sama kita juga Mungkin kan Tidak menggapai banyak orang nih Live kita kali ini Juga Nggak semua orang nonton Makanya kita kasih kesempatan Mungkin sampai tanggal 18 Kita akan buka di harga pre-sale Pre-launch Salah lagi Oke Oke Cukup Pak ya Cukup Terima kasih teman-teman Terima kasih semuanya Saya selaku Community manager Jadi kalau Sekali memperkenalkan diri Saya community manager Kalau dulu affiliate manager Sekarang community manager Beda dikit Beda dikit Cuman intinya gajinya manager Gitu ya Saya mas Jo Dan Ahadi Selaku founder ya Founder juga nanti Ngisi untuk materi akademi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Turnuhun sadayana Ini udah? Udah om Sudah kolohu adim Masih live ya situ Delainya lama ya Delainya lama Rupanya tadi bacain Sampai jumpa Oh panas banget Terima kasih Sub indo by broth3rmax